Pendekar aneh seruling sakti jilid 8. Tapi Kim Lo setelah mengetahui bahwa gadis itu adalah cucu Sintiaw Tai Hiap, tidak berani main-main lagi. Ia tetap menghormati dan katanya mengalah, sebenarnya, sebenarnya hanya terjadi satu salah paham belaka. Harap Nona mau memaafkan gadis itu jadi lebih tenang dan lebih sabar. Senang hatinya mendengar Kim Lo mengaku bersalah. Siapakah sebenarnya tanya Yobielan sambil terus menatap tajam? Seperti yang telah ku beritahukan tadi, aku bernama Kim Lo, menjelaskan Kim Lo. Ya, memang tadi telah ku dengar namamu Kim Lo tapi kau ini sesungguhnya siapa? Sedangkan mukamu itu saja telah ditutupi kain putih dan tidak pernah kulihat wajahmu, Kim Lo jadi kikuk. Ini nanti akan ku ceritakan, kata Kim Lo. Maafkanlah, sementara waktu ini tidak dapat aku membuka tutup muka ini. Mengapa kau bertempur dengan orang yang melarikan diri tanya Yobielan? Dia putra Aoyang Hong, ia meminta ganti untuk hal yang tidak masuk akal, menjelaskan Kim Lo. Putranya Aoyang Hong? Si Tok Aoyang Hong tanya Bielan sambil membeliakan matanya. Ya, menurut dia memang begitu, ia mengaku sebagai putra Aoyang Hong. Entah benar atau tidak. Tapi yang pasti ia memang memiliki kepandayan yang tinggi dan rupanya ia pun mahir sekali menguasai ilmu Hamo Kang. Lalu mengapa kalian berselisih Kim Lo menceritakan sebab-sebabnya? Mendengar cerita Kim Lo, Bielan tertawa bergelak-gelak. Lucu. Mana ada aturan seperti itu kata Bielan kemudian di antara tertawanya. Nah karena aku menolak tuntutannya, ia menyerangku, kami jadi bertempur. Namun akhirnya entah mengapa, ia telah memisahkan diri dan berusaha melarikan diri gadis itu memandang kagum. Kalau demikian memang kepandayanmu tinggi sekali. Putra Aoyang Hong saja dapat kau rubuhkan, sehingga ia ketakutan dan melarikan diri, memuji Bielan. Bukan begitu Kim Lo cepat-cepat memotong perkataan si gadis. Sebenarnya kepandayan dia tidak berada di sebelah bawah kepandayanku, kami berimbang. Tapi entah mengapa, mendadak sekali ia telah memisahkan diri dan katanya ia ingin merambu obat-obatan yang tidak bisa ditundanya lagi, sehingga ia berusaha meninggalkan aku. Aku mengejarnya. Namun seperti yang ku katakan tadi, kepandayan kami memang hampir berimbang, kami jadi saling kejar saja Bielan tersenyum, manis sekali. Sekarang kau tentu tidak keberatan buat membuka kain penutup mukamu itu tanya si gadis. Kaget Kim Lo. Bagaimana mungkin ia bisa membiarkan gadis itu melihat wajahnya yang aneh dan kurang baik bentuknya, yang seperti kera itu. Ini. Ini katanya gugup dan sangat kikuk, ia jadi serba salah tingkah. Mengapa? Apakah kau ada kesulitan tanya Bielan kemudian sambil menatap tajam? Kim Lo mengangguk. Ya, ada sedikit kesulitan yang tidak dapat ku ceritakan padamu sekarang, nona harap kau maklum dan mau memaafkannya kata Kim Lo. Malah ia segera membungkukan tubuhnya, memberi hormat kepada Bielan. Si gadis menyingkir tidak mau menerima pemberian hormat Kim Lo. Ia bilang, jika aku melihat sebentar saja toh tidak jadi persoalan, sekarang aku tidak tahu bagaimana bentuk mukamu, berapa usiamu dan juga siapakah sebenarnya maafkan nona. Nanti juga nona akan mengetahui kata Kim Lo dengan sikap menyesal sekali. Baiklah kalau memang kau keberatan memperlihatkan mukamu padaku, sekarang maukah kau memberitahukan kau berasal dari mana? Pintu perguruan mana? Siapa gurumu? Dan berapa usiamu aku? Aku tahun ini berumur 20 tahun menjelaskan Kim Lo setengah ragu-ragu sejenak. Apa? Jika begini kau masih muda sekali berseru Bielan. Kim Lo tertawa. Apakah sebelumnya kau menyangka aku sebagai seorang kakek tua jompotannya Kim Lo? Gadis itu mengangguk. Ya, melihat kepandayanmu, semula aku menduga tentu sedikitnya kau seorang tokoh sakti rimba persilatan, yang telah berusia lanjut. Siapa sangka, kau ternyata masih muda sekali. Kim Lo senang mendengar ucapan si gadis ya kemudian bilang lagi, Sesungguhnya, untuk urusan pintu perguruan ku tak bisa dibicarakan dengan sembelarang orang, tapi aku bersedia memberitahukan hanya untukmu, nona tunggu dulu memotong si gadis. Kim Lo memandang heran pada si gadis, apa nona ya tanyanya kemudian. Jika memang kau kesulitan yang membuat engkau tidak bisa memberitahukan asal dan pintu perguruanmu, kau tidak perlu memberitahukannya kepada aku. Aku pun tidak akan memaksanya, tampaknya gadis itu tersinggung. Aneh gadis ini, pikir Kim Lo. Ia galak sekali dan cepat tersinggung, namun Kim Lo segera berkata sabar. Tapi untuk mulain, nona, aku bersedia memberitahukannya. Aku sesungguhnya dari Tohoatu, dari Tohoatu tanya Bielan heran dan tampaknya ia terkejut, karena wajahnya berubah. Kim Lo mengangguk, benar, nona pulau Tohoatu milik Oaye Yoksu lociampu tanya Bielan lagi menegasi. Kim Lo sekali lagi mengangguk. Oaye Yoksu adalah kongkongku. Aku cucunya menyahuti Kim Lo. Si gadis mementang matanya lebar-lebar seakan-akan tidak mempercayai apa yang didengarnya. Kau cucu Oaye Yoksu lociampu tanyanya kemudian. Kim Lo mengiakan. Kalau begitu, kau tentunya putra dari Oaye Yoksu lociampu tanyanya kemudian. Kau tentunya putra dari Oaye Yoksu lociampu tanyanya kemudian. Kau tentunya putra dari Oaye Yoksu lociampu kata gadis itu. Kim Lo cepat-cepat gelengkan kepala. Bukan. Bukan katanya. Bielan memandang curiga pada Kim Lo. Barulah kemudian ia berkata ragu-ragu. Jika memang kau bukan putra dari Oaye Yoksu lociampu atau Kue Echeng Pahu, tentunya kau berdusa dengan keteranganmu. Oaye Yoksu lociampu cuma memiliki seorang putri, yaitu Oaye Yoksu lociampu. Bagaimana mungkin kau mengakui dirimu sebagai cucu Oaye Yoksu lociampu? Kim Lo tertawa perlahan. Aku anak orang lain, tapi Oaye Yoksu lociampu telah mengakui aku sebagai cucunya. Semua ilmu yang ku miliki juga diwarisi olehnya menjelaskan Kim Lo. Bielan mengangguk beberapa kali, tapi jelas pada sikapnya itu tampak bahwa ia masih bimbang dan ragu-ragu. Nah nona, kau telah mengetahui asal usulku, apakah ada yang perlu kau tanyakan lagi? ditanya Kim Lo. Bielan menggeleng, tidak, ku kira cukup, tapi nanti aku akan menanyakan pada ayah, apakah Oaye Yoksu lociampu memang sebenar-benarnya telah mengambil cucu angkatnya? Ku kira itu ada baiknya juga, kata Kim Lo. Baiklah. Aku akan melanjutkan perjalanan, kata Yobi Yelan. Ia bersiul nyaring, kudanya yang tengah makan rumput jinak sekali menghampirinya. Tunggu dulu, nona Hyo kata Kim Lo agak tergesa-gesa karena khawatir gadis itu keburu melompat naik ke atas kudanya. Bielan menoleh. Ada apa lagi tanyanya? Nona mau pergi kemana? Kemana tujuan nona? Tanya Kim Lo agak gugup. Ia merasakan, betapa ia sangat berat sekali jika harus berpisah dengan gadis ini. Walaupun mereka baru saja bertemu, tapi mereka bisa bicara dengan mengasyikan. Aku, gadis itu ragu-ragu. Mungkin nona berat untuk memberitahukannya tanya Kim Lo kemudian. Bukan begitu. Tapi, sesungguhnya tidak ada artinya apa-apa jika aku pun memberitahukan kemana tujuanku menjelaskan Yobi Yelan sambil tersenyum. Ya, sudahlah. Jika memang nona keberatan untuk memberitahukan, aku pun tidak akan memaksa, kata Kim Lo. Aku, aku sesungguhnya ingin pergi ke Yang Chung, dusun kecil kata gadis itu pada akhirnya. Ihaha Kim Lo mengeluarkan seruan heran. Kenapa? Tampaknya kau takut tanya Bielan. Aku pun ingin pergi ke Yang Chung. Kalau demikian kita satu arah dan satu tujuan, menjelaskan Kim Lo muka si gadis berubah merah. Kau ini ada-ada saja. Tentu itu hanya alasanmu yang mengadang-ada saja. Bagaimana mungkin bisa demikian kebetulan? Aku ingin pergi ke Yang Chung lalu kau juga mengatakan bahwa akan pergi ke Yang Chung juga. Tentu itu hanya alasanmu belaka Kim Lo tergagap, namun akhirnya ia bisa juga bilang, Aku tidak berdusa Nona. Aku memang tengah melakukan perjalanan untuk pergi ke Yang Chung untuk menemui beberapa orang sababat kongkong ku alis si gadis mengerut. Siapa yang ingin kau ketemui di sana tanya Bielan pada akhirnya, salah seorang dari orang-orang yang kujumpai di sana adalah ayah Nona menjelaskan Kim Lo. Dan juga, aku harus menemui Paman Kocai, Bibi Giyokhoa dan Paman Siang Kaniap dan lain-lainnya muka si gadis berubah. Kau tidak berdusa tanyanya. Kim Lo menggeleng. Justeru aku pun pergi ke Yang Chung untuk menemui mereka kata si gadis. Kembali Kim Lo mengeluarkan seruan heran. Aneh sekali, bisa demikian kebetulan kita memiliki tujuan yang sama. Juga memiliki keperluan yang sama kata Kim Lo. Tapi aku tidak bisa mempercayai sepenuhnya kata-katamu sebelum menanyakan pada ayahku perihal kau dan Oaye Yoksulo Chiampo kata Bielan. Nah, coba sekarang kau buka tutup mukamu itu, biar kita bisa berkenalan lebih baik lagi kaget Kim Lo, ia tergagap. Sayang sekali tidak dapat aku penuhi permintaan Nona kata Kim Lo dengan penuh penyesalan. Jika memang kau tak mau memperlihatkan mukamu padaku, maaf, aku belum lagi bisa mempercayai kata-katamu kata si gadis. Diam-diam Kim Lo berpikir di dalam hatinya, tujuan kami sama, yaitu ke Yang Chung. Tapi jika aku melakukan perjalanan bersamanya tentu akan menimbulkan banyak kerualan, di mana ia selalu akan merengek minta melihat wajahku. Lebih baik, kita berpisah saja walaupun hatinya ingin sekali pergi melakukan perjalanan bersama-sama si gadis Shio tersebut. Akan tetapi akhirnya Kim Lo bilang, nanti kita bertemu lagi Nona Yo. Nah, selama tinggal sambil berkata begitu, Kim Lo menjejakan kakinya, tubuhnya melesat pergi. Yo Bielan berdiri tertegun sejenak di tempatnya mengawasi kepergian Kim Lo. Akhirnya gadis ini menghela nafas dan melompat naik ke punggung kudanya. Lalu binatang tunggangannya itu dilarikan cepat sekali. Cambuknya juga digerakkan berulang kali, sehingga terdengar suara tar. Tar yang semakin lama semakin jauh dan samar. Yo Bielan memang putri tunggal Yo Him, hasil perkawinannya dengan Sasana. Dia sejak kecil, Bielan dididik langsung oleh Yo Him dan Sasana. Terlebih lagi, Yo Bielan merupakan cucu satu-satunya bagi Sin Tiaw Tai Hiap Yoko dan Xiao Leong Li. Sebagai kakek dan neneknya, Xiao Leong Li dan Yoko pun selalu mewarisi kepandayan mereka. Setiap ada kesempatan tentu mereka akan mengunjungi Yo Him untuk melihat cucu mereka. Longokan mereka selalu membawa keberuntungan buat Bielan. Selalu ia memperoleh ilmu yang baru dari kakek dan neneknya tidak mengherankan jika dalam usia 19 tahun seperti itu, gadis ini memiliki kepandayan yang tinggi. Cuma pengalaman belaka yang kurang. Seperti yang dialami Kim Lo, maka Bielan pun sama kurang latihan dan pengalaman, hanya saja, ilmu yang dimilikinya sangat hebat. Kalau memang ia berlatih dengan tekun dan rajin, tentu ia kelak bisa menjadi seorang pendekar wanita yang tangguh sekali. Wajah Bielan cantik jelita, Xiao Leong Li yang dulu di waktu mudanya terkenal sangat cantik, diam-diam mengakui bahwa cucunya sangat cantik sekali. Mungkin melebih kecantikan Xiao Leong Li sendiri di kala mudanya. Hanya saja, sejak kecil Yo Him mengajak Bielan menetap di sebuah tempat yang sunyi. Jarang sekali yang mengetahui bahwa cucu Xin Tiao Tai Hiap Yoko sesungguhnya sekarang telah dewasa dan memiliki kepandayan yang tinggi. Maksud kepergian Yo Bielan ke Yang Chung justeru atas perintah ayah dan ibunya. Yo Him dan Sasana menghendaki putri mereka ini memperoleh pengalaman. Sebagai orang yang memiliki pandangan luas, Yo Him tahu jika ia mengekang putrinya ini selalu di rumah, niscaya akhirnya Yo Bielan selamanya kembali ke dunia asal mereka yaitu akhirat. Maka jika bukan sejak sekarang Bielan dibimbing dan memiliki pengalaman yang banyak untuk dapat berdiri sendiri, bukankah di saat kedua orang tuanya pergi buat selamanya meninggalkan ia, gadis ini akan memperoleh kesulitan. Selain memiliki paras yang cantik, Yo Bielan memiliki adat yang agak luar biasa. Ia sangat cerdik, cuma cepat sekali marah dan galak. Ia selalu ingin membela yang lemah. Dan jika ia menyaksikan urusan yang tidak beres, tentu ia akan jadi marah dan galak sekali. Untuk membela yang lemah dan menghajar yang jahat dan kuat, ia tidak pernah takut menghadapi siapapun juga. Dari ayah dan ibunya, maupun dari kakek dan neneknya, banyak yang didengar Yo Bielan. Karena itu, ia selalu tertarik untuk berkelana. Dan kebetulan sekali, ayah dan ibunya perintahkan ia pergi ke Yang Chung, dan kesempatan ini mengembirakan benar hatinya. Yo Hem dan Sasana sendiri akan menyusul puterinya ke Yang Chung, karena mereka pun akan datang ke sana. Cuma saja mereka perintahkan Yo Bielan melakukan perjalanan lebih dulu, mereka akan menyusul belakangan. Cukup banyak yang dialami Yo Bielan. Cuma saja disebabkan kepandainya memang tinggi dan mahir sekali, terutama ilmu silat yang dimilikinya berasal dari tokoh-tokoh sakti. Dengan begitu, tidak pernah Yo Bielan kena dirubuhkan orang. Dengan mudah selalu ia menghajar penjahat sebagai seorang gadis yang sangat cantik dan jelita. Tentu saja sepanjang perjalanan ia selalu menarik perhatian kaum laki-laki hidung belang. Juga tidak sedikit kaum penjahat yang naksir melihat kecantikannya dan mengandung maksud buruk. Selalu saja Yo Bielan dapat menghadapi mereka dan menghajarnya malah. Sampai akhirnya Yo Bielan bertemu dengan Kim Lo dan memang ia merasa aneh untuk sepak terjang Kim Lo. Orang yang akhirnya diketahui baru berusia 20 tahun itu. Ia tidak mengerti Kim Lo selalu menutupi mukanya. Kepandainya juga sangat tinggi. Malah yang membuat Yo Bielan akhir-akhir ini sering memikirkan Kim Lo, ialah pemuda itu mengakui ia sebagai cucu Oaye Yoksu. Sepanjang perjalanan, ia jadi semakin penasaran memikirkan hal Kim Lo, karena belum lagi bisa melihat bagaimana rupa dan tampang muka si pemuda. Tampankah ia? Cakapkah ia? Atau memang pemuda itu memiliki wajah yang buruk atau terlalu buruk sekali, sehingga mukanya perlu selalu ditutupi dengan kain putih? Benar-benar Bielan tidak habis mengerti. Dan ia bertekad di dalam hatinya, kelak diangcung, ia akan berusaha membuka tutup muka Kim Lo, agar ia bisa melihat bentuk muka Kim Lo. Dan ia memang akan melakukan itu dengan care apapun juga. Selama belum berhasil melihat muka Kim Lo yang sebenarnya, selama itu pula Bielan akan penasaran. Terlebih lagi memang ia mewarisi adat dan tabiat dari kakeknya, yaitu Sintiaw Tai Hiap Yoko yang paling terkenal keras hati dan tidak mau menyerah dengan kesukaran apapun yang dihadapinya. Dan Bielan pun demikian pula halnya. Selama ia belum berhasil memenuhi keinginannya, selama itu pula ia akan berusaha sekuat tenaganya, bulan mengambang sepotong di langit, awan tidak tampak. Cukup gelap, menyelimuti kota Yeukeng. Sebuah kota yang tidak begitu besar, tapi cukup padat penduduknya, karena sebelah selatan kota itu terletak kota Lisang. Dan jika berjalan ke arah barat orang akan tiba di dusun Yangcung dan akhirnya pergi 30 li lebih lagi akan sampai di kota Lemsia, sebuah kota yang besar dan sangat ramai. Tidak terlalu mengherankan kalau kota Yeukeng pun termasuk kota yang ramai. Dalam kesunyian malam tampak keadaan kota Yeukeng seperti mati dan sepi sekali. Tidak terlihat orang berlalu lalang. Cuma tampak lampu tengloleng menyala dan juga memang terlihat keadaan di kota itu keamanan rupanya terjamin, sebab jarang sekali terlihat penjaga malam. Dalam kesunyian seperti itu, di antara desi rangin yang berkesiuran sangat kencang, tampak sesosok bayangan yang tinggi besar, tengah berlari-lari di atas genting. Gerakan orang itu sangat lincah sekali, karena ia berlari dengan mempergunakan ginkeng yang tinggi sehingga ringan sekali. Ia melompat dengan pesat sekali, seakan juga bayangan hantu yang tengah gentayangan di tengah malam buta. Samar-samar di kejauhan terdengar suara kentongan di pukul dua kali, malam telah larut benar sosok bayangan tersebut terus juga melompat di atas genting-genting rumah dan akhirnya berhenti di sebuah bangunan. Ia tidak segera turun. Ia mendekam di atas genting, seakan juga tengah melihat situasi dan keadaan. Setelah merasa bahwa gedung bertingkat dua itu aman dan tidak ada yang jaga, ia baru melompat turun, ringan sekali. Kakinya hinggap di tanah tidak menimbulkan suara sedikit pun juga. Ginkeng yang mahir sekali. Segera ia menuju ke belakang gedung. Ia melihat jendela kamar yang masih terang-benderang. Ia telah mengetuk perlahan jendela itu dua kali. Api penerangan di dalam kamar itu padam. Keadaan sunyi sekali. Kemudian tampak daun jendela terbuka perlahan-lahan. Yang membuka daun jendela itu ternyata seorang wanita cantik. Usianya tidak muda lagi, mungkin telah 30 tahun, atau mungkin juga lebih. Tapi kecantikan wajahnya sangat menyalah sekali, mungkin jarang ada gadis-gadis jelita yang bisa menandingi kecantikan wanita ini. Ia tampak berseri-seri girang. Akhirnya Taisu datang juga katanya dengan suara yang gembira. SST, jangan ribut-ribut, mereka baru saja tidur, mari masuk. Taisu orang bertubuh tinggi besar itu mengiakan dengan suara perlahan. Mudah saja ia melompat masuk ke dalam kamar itu melewati jendela yang terbuka. Daun jendela tertutup lagi. Keadaan di dalam kamar itu gelap pekat, tapi memang keadaan seperti itulah yang dikehendaki wanita cantik dan tamu tidak diundang itu. Malah, orang yang dipanggil Taisu itu telah melangkah menghampiri wanita cantik tersebut. Ia merangkul wanita ini. Ia pun bernapas memburu dan hangat sekali. Ahaha, kekasihku kau rupanya setia menantikan aku bisik orang yang dipanggil dengan sebutan kebesaran seorang pendeta itu. Aku benar-benar sangat merindukan kau wanita cantik itu pun membalas merangkul orang tersebut. Akhirnya ia menghela nafas dalam-dalam. Taisu, semula ku duga kau akan menyalahi janji dan batal datang, mengingat suamiku akhir-akhir ini menempatkan penjagaan yang ketat sekali di sekitar tempat ini perlahan suara wanita cantik itu, seperti berbisik. Walaupun suamimu menempatkan seribu tentara untuk menjaga gedung ini, tidak nantinya ia bisa membendung kedatanganku ini. Hem, aku tetap akan datang menemui kau, kekasihku begitulah, dua orang itu bercumbu dengan asyik. Keadaan di luar kamar sangat sunyi dan sepi. Cuma samar-samar terdengar suara binatang malam. Akhirnya laki-laki bertubuh tinggi besar itu telah membuka kopiahnya. Ia ternyata berkepala gundul memang tadi ia mempergunakan kopiahnya itu untuk melindungi kepalanya yang gundul. Ia ternyata seorang pendeta, karena jubah luarnya telah dibuka dan tampak jubah kependeptaannya yang melekat di tubuhnya. Wanita cantik merangkul dan memeluk si pendeta lagi, ia bilang, Taesu, kau sebagai guru negara, tentu kekuasaanmu sangat besar sekali. Minta saja kepada Hang Xiang, agar suamiku ini dilempar ke daerah yang jauh sekali untuk menjalankan tugasnya yang baru. Aku dengan berbagai alasan tidak akan ikut serta dengannya. Aku akan berusaha untuk berdiam terus di sini. Dengan demikian kita bisa melakukan segala apapun dengan sebaik-baiknya pendeta itu tertawa. Jangan berpikir seperti anak kecil katanya kemudian dengan suara yang sabar. Dengan care ini pun suamimu tidak bisa membendung rasa rindu kita. Bukankah sampai sekarang pun mereka tidak mengetahui apa yang kita lakukan? Suamimu dan juga anak buahnya, mereka merupakan manusia-manusia bodoh tidak punya guna. Wanita cantik itu tertawa kecil dan genit sekali. Ia mencubit perut si pendeta. Taisu, memang yang enak adalah barang curian, ya tanya wanita itu berbisik genit. Dengan care mencuri-curi seperti ini mungkin lebih mengasihkan, kan pendeta itu mengangguk. Kukira memang begitu, dengan care mencuri-curi seperti ini kita melakukannya lebih mengasihkan dengan sepenuhnya dan juga kebahagiaan yang lebih tebal. Tapi Taisu ragu-ragu wanita cantik itu seperti berpikir ada apa sayang tanya si pendeta. Oh haha, Taisu, aku sangat takut kalau kelak kehilangan kau. Jika kelak kau telah bosan padaku, kau tak akan datang mengunjungi aku lagi di saat itu. Tentu aku akan berduka sekali karena kehilangan kau. Jangan khawatir kekasihku. Aku tak mungkin meninggalkan kau. Aku pun tidak mungkin bisa hidup tanpa kau di sisi ku. Aku akan selalu setia mengunjungimu, bujuk si pendeta. Wanita cantik itu menghela nafas. Pendeta itu menundukkan kepalanya, menciumi wanita cantik itu. Ia pun membisiki mesra, janganlah acara asik bahagia ini kita rusak dengan pikiran yang tidak-tidak. Akhirnya ia berbisik lagi, Taisu, ya, mengapa nasibku begini buruk? Mengapa kau bicara seperti itu kekasihku? Bukankah sekarang kau bahagia, ya, kata wanita cantik tersebut. Jika saja suamiku itu seperti kau, alangkah bahagianya aku. Walaupun sekarang ia sebagai pembesar negeri yang memiliki kekuasaan besar, namun ia tidak berarti apa-apa untukku. Aku lebih bahagia jika ia sebagai rakyat biasa tapi bisa melakukan kewajibannya segagah kau, Taisu pendeta itu tersenyum. Bukankah kekurangan yang selama ini kau rasakan telah terpenuhi oleh kubisik si pendeta? Ya, tapi aku tak akan kekal. Sewaktu-waktu akan hancur dan punah mengapa begitu aku yakin sewaktu-waktu kita akan berpisah. Dan di waktu itulah aku tak akan memperoleh lagi segalanya pendeta itu tertawa lagi. Sudahlah, kita jangan memusingkan urusan yang akan datang. Yang terpenting sekarang, kita menikmati kebahagiaan kita. Taisu betapa bahagianya aku ya, kau memang akan bahagia kekasihku dan aku akan lebih bahagia lagi. Jika lelaki yang bisa memberikan kebahagiaan kepadaku menjadi milikku sudahlah kekasihku, mengapa kau berpikiran sejauh itu, kau seorang pendeta jelas kau tidak mungkin bisa mengawini aku kau ada-ada saja. Ya, kasihku sering terpikir olehku, betapa bahagianya jika Taisu mau mengajakku meninggalkan tempat ini, menjadi suamiku, dan kita tinggal di sebuah tempat yang sepi jauh dari keramaian. Kita berdua menikmati kebahagiaan kita menggumam wanita itu lagi. Pendeta itu tidak menyahuti lagi. Aku telah terpikiran Taisu, kata wanita cantik itu lagi. Ya alangkah baiknya jika, jika, jika apa, kekasihku bagaimana kalau Taisu membantu membinasakan suamiku tanya wanita cantik itu. Pendeta itu agak terkejut. Ia mengangkat kepalanya, maksudmu kasihku tanyanya. Sesungguhnya, jika saja kita bisa membereskan tua bangka itu, berarti seluruh hartanya akan jatuh ke tanganku. Dan kita boleh menikah. Kau boleh meninggalkan kependetaanmu, kau memelihara rambut lagi. Kau menjadi suamiku. Dan kau akan memperoleh seluruh harta warisan suamiku. Pendeta itu tertawa kecil. Aku tidak tertarik dengan harta kekasihmu. Aku lebih tertarik padamu yang cantik jelita, kata si pendeta. Tapi Taisu sudahlah, kita jangan mempersulit diri kita dengan urusan yang bukan-bukan, kata si pendeta. Bukankah dengan demikian, tanpa perlu menempuh sesuatu yang ada resikonya, kita sudah bisa menikmati kebahagiaan kita perempuan cantik itu menghela nafas. Baiklah Taisu katanya. Dan ia pun telah merubah sikap wanita cantik itu memang benar-benar seorang wanita yang hebat dalam segalanya. Pendeta itu sudah ditunggangi oleh iblis yang menari-nari di atas kepalanya yang gundul. Pendeta itu terkulai lemas di samping perempuan itu. Dan mereka tampaknya lesu sekali. Aku sesungguhnya ingin tidur di sini sampai menjelang fajar. Tidurlah aku khawatir nanti suamimu datang mengunjungimu. Jangan khawatir. Dia tak mungkin datang seperti hari-hari sekarang. Tua bangka tidak berguna. Ia datang pun untuk apa pendeta itu menghela nafas. Mendadak si pendeta seperti teringat sesuatu, ia tersentak. Aku harus pergi katanya. Oh ha ha, jangan nanti saja, Taisu perempuan cantik itu memeganginya, mencegah ia pergi. Tapi kekasihku, aku tahu akan sering-sering datang kembali kemari kata si pendeta membujuk. Lepaskanlah jangan Taisu tapi ada sesuatu yang perlu kuurus nanti saja, tidak kau kasihan padaku, Taisu kata wanita cantik itu manja. Jika terlambat bisa membahayakan jiwa kawan-kawanku kata pendeta itu. Tapi aku masih membutuhkan kau, Taisu kata wanita cantik itu. Namun si pendeta tetap tak memperdulikannya. Ia menarik tangannya sehingga terlepas dari cekalan si wanita cantik. Kemudian ia bilang, sebenarnya kami sedang menuju ke Yang Chung, untuk menumpas kaum pemerontak. Jika memang berhasil, maka aku akan segera kemari lagi Taisu ya tentunya lama sekali kau baru bisa datang kemari tanya wanita cantik itu. Aku usahakan untuk cepat-cepat berada di sisimu kekasihku. Aku pun sangat merindukan kau kata pendeta itu. Tapi Taisu, kau jangan membohongi aku, ya percayalah, aku tidak membohongi kau. Kekasihku Taisu aku pergi sekarang oh haha, kau tega meninggalkan aku sekarang. Fajar masih akan lama menyingsing, aku masih membutuhkan kau. Taisu maafkan kekasihku, aku perlu pergi cepat-cepat dan si pendeta menghampiri jendela membukanya. Ia melompat keluar. Tapi waktu tubuhnya tengah melayang keluar melewati jendela itu, tiba-tiba dari arah luar jendela itu menyambar serangkum angin keras dan kuat sekali. Si pendeta yang tak menyangka akan terjadi hal seperti itu, seketika dadanya kena terhajar telak, tubuhnya terjengkang masuk ke dalam kamar. Bukan main kagetnya wanita cantik itu. Ia melompat turun dari pembaringan. Kenapa kau, Taisu tanya perempuan cantik itu berkhawatir sekali. Pendeta itu benar-benar tangguh. Walaupun ia terhantam kuat sekali di dadanya oleh pukulan lawannya yang membokong dari luar jendela, namun ia bisa segera melompat bangun berdiri, tidak apa-apa, ada orang yang menyerangku sambil berkata begitu, segera si pendeta melompat keluar jendela. Ia masih sempat melihat sesosok bayangan tengah berlari menjauh ke arah selatan. Tidak buang waktu lagi ia mengejar orang itu. Bangsat! Jika dapat ku kejar akan ku patahkan batang lehermu menggumam si pendeta sambil mengerahkan ginkangnya dan mengejar dengan cepat. Waktu itu orang yang tadi menyerang si pendeta, telah berlari terus dengan gesit. Ginkangnya pun tidak lemah. Dari genting yang satu ia melompat ke genting rumah yang lainnya. Kemudian ia pun membelok ke barat. Pendeta itu tidak mau melepaskan orang buruannya, karenanya ia mengejar terus. Setelah kejar-mengejar sampai di luar kota, Tampak sosok bayangan yang di depan berhenti berlari berdiri tegak menantikan tibanya si pendeta. Pendeta itu cepat sekali tiba di dekat orang yang tadi membokongnya. Di bawah sinar rembulan, ternyata si pendeta berusia antara 40 tahun lebih. Tubuhnya tinggi tegap dan alisnya sangat tebal sekali. Wajahnya juga bengis dan rupanya ia seorang pendeta yang kasar dan tegas dalam memutuskan suatu tindakan. Sedangkan orang yang diburu si pendeta itu adalah seorang laki-laki berusia 50 tahun lebih. Tubuhnya sedang-sedang saja. Ia memelihara kumis dan jenggot yang sudah dua warna kelabu. Dengan berani orang itu tegak menantikan si pendeta. Hem, manusia pengecut kau tidak mungkin lolos dari tangan loceng bentak si pendeta dengan suasaya yang bengis, dan ia tidak menahan langkah kakinya. Ia menerjang terus ke depan dibarengi dengan tangannya sudah mencengkram. Tapi orang itu mengelaknya. Ia mendengus. Pendeta cabul, kau harus dimusnahkan. Kali ini kau jangan harap bisa lolos dari kematian dan sambil berkata begitu, orang ini selesai berkelit segera membalas menyerang. Tidak keringan hantaman tangannya. Menyusul dengan mana berkelebat sinar terang yang keperak-perakan. Rupanya sambil menyerang, tangan kanan orang itu telah menghunus pedangnya, yang dipakai menikam perut si pendeta. Pendeta itu merendek. Ia melihat pukulannya telah digagalkan orang itu, malah orang tersebut balas menyerangnya. Dengan demikian ia tidak berani. Segera ia berubah kedudukannya. Ia menarik pulang tangannya. Kemudian ia mengebut dengan lengan jubahnya bergantian. Kebutan lengan bajunya itu mengandung tenaga yang kuat sekali, berkesiuran dengan membuat pedang orang itu yang menikam tersampok ke samping dan hampir saja pedang itu terlepas dari cekalannya. Untung saja orang tersebut cepat-cepat mencekal lebih kuat sehingga pedangnya tidak sampai terlepas. Waktu itu dengan mengeluarkan suara erangan perlahan tampak orang tua itu menikam lagi. Apa yang dilakukannya memang cukup hebat, karena pedangnya menyambar sambil mengeluarkan kesiuran angin yang tajam sekali. Ia rupanya memang menyadari pendeta itu memiliki kepandayan yang tinggi. Dan dia tidak boleh main-main, berarti ia harus secepat mungkin merubuhkan lawannya ini. Si pendeta benar-benar tangguh. Walaupun ia bertangan kosong dengan mengandalkan lengan bajunya, ia selalu bisa menghalau serangan lawannya. Bahkan ia telah mendesak orang tua itu, yang jadi main mundur. Diam-diam orang tua itu jadi terkejut bukan main. Ia tidak menyangka pendeta ini memiliki kepandayan yang demikian tinggi. Ia memang mendengar dari beberapa orang kawannya, kepandayan si pendeta sangat lihai. Namun ia tidak menyangka akan setinggi ini, sedangkan kepandayan orang tua itu sendiri sebetulnya pun sangat tinggi karena ia termasuk salah seorang dari tokoh rimba persilatan. Sebelumnya ia menganggap penteng si pendeta, namun setelah bertempur ia ketemu batunya. Ia pun baru menyadari bahwa kepandayanya masih berada satu tingkat di bawah si pendeta. Waktu itu terlihat jelas, si pendeta tidak pernah menghentikan desakannya, karena ia terus mendesak dengan hantamam lengan jubahnya dengan bertubi-tubi dan memaksa lawannya selalu main mundur akibat desakan itu. Kawan-kawan keluarlah kalian tiba-tiba orang tua itu berseru dengan suara nyaring sekali. Rupanya ia sudah tidak sanggup menghadapi terjangan si pendeta, dan ia terdesak jatuh di bawah angin. Waktu itu tampak dari balik tempat yang gelap, dari genting rumah penduduk, telah melompat empat sosok tubuh yang sangat gesit sekali. Di tangan empat sosok itu mencekal senjata tajam. Mereka tidak bicara sepatah kata pun juga, begitu menyerang si pendeta dengan senjata masing-masing. Mereka inilah rupanya empat orang kawan si orang tua yang jadi lawan si pendeta. Di keroyok berlima seperti itu, terjadi perubahan. Si pendeta mengalami kesulitan. Karena jika tadi dia bisa mendesak orang tua yang menjadi lawannya jatuh di bawah angin. Sekarang ia tidak leluasa lagi buat mendesak terus, karena ia harus menghadapi empat orang lawannya yang lainnya. Kepandayan empat orang yang baru muncul itu tidak selihai orang tua yang menjadi lawannya. Akan tetapi jumlah mereka banyak dan ini telah membuat si pendeta benar-benar jadi terdesak juga. Malah suatu kali, murka sekali si pendeta. Dia menghantam kuat, karena lengan jubahnya kena diserempet gelok lawannya yang seorang sampai robek. Ia jadi ganas, dan hendak membunuh lawannya itu akan tetapi orang tua itu dengan empat orang kawannya selalu bertempur dengan kera bergerilia. Dan mereka tidak pernah menyerang dari jarak dekat. Kalian akan loceng mampusi teriaksi pendeta dengan suara bengis. Sebutkan dulu siapa kalian orang tua itu mendengus dingin. Kami adalah orang-orang yang ingin membasmi kecabulan menyahuti orang tua itu. Keempat orang kawan orang tua itu adalah orang-orang yang setengah baya. Tubuh mereka rata-rata tinggi tegap dan memiliki tenaga yang kuat, disamping memang mereka memiliki kepandayan yang tinggi. Karena itu, mereka menyerang membuat si pendeta tidak memiliki banyak kesempatan. Tidak sepatah perkataan juga yang mereka ucapkan, karena mereka cuma menyerang terus dengan penuh perhitungan. Jika memang kalian tidak mau menyebutkan nama kalian, terpaksa hari ini loceng memberitahukan pantangan membunuh manusia tidak bernama berserusi pendeta. Sepasang tangannya bergerak-gerak sangat hebat, tubuhnya melompat ke sana kemari dengan ginkeng yang tinggi sekali. Namun lawan-lawannya juga telah bertempur dengan penuh perhatian dan mengerahkan kepandayan mereka. Dengan begitu mereka jadi bertempur tambah seru seakan juga hendak mempertaruhkan jiwa. Ada yang membuat pendeta itu sakit hati dan mendongkol bukan main. Dia memiliki kepandayan yang tinggi, cuma saja kali ini ia seakan juga tidak berdaya buat menghadapi dan merubuhkan lawan-lawannya. Suatu kali, karena darahnya meluap, cepat sekali ia menghantam lawannya yang di sebelah kanan, di mana ia telah menghantam dengan mengerahkan tenaga luakang yang kuat. Orang itu menjerit dengan suara menyayatkan. Tubuhnya terhuyung dan mukanya pucat pias, malah tidak lama kemudian dia memuntahkan darah segar. Mempergunakan kesempatan si pendeta tengah menyerang kawannya, orang tua itu menikam dengan pedangnya. Ia memergunakan jurus naga mengangguk tiga kali. Pedangnya itu menyambar hebat sekali, dan cep pundak si pendeta kena ditikam. Si pendeta kaget dan kesakitan. Namun waktu itu justru orang tua itu menggentak pedangnya, maka terkoyak daging si pendeta. Darah menyembur keluar. Tubuh si pendeta terhuyung, dia kaget dan kesakitan dengan tangan kirinya memegangi lukanya itu. Pendeta cabul, sekali ini kau harus mampus di tangan kami. Teriak orang tua dengan pedangnya berkelebat-kelebat lagi menyambar si pendeta. Pendeta itu tengah kesakitan, dia juga tengah kaget. Tapi melihat ancaman buat keselamatan jiwanya, dia mengelap ke sana kemari cepat sekali. Dia berlaku gesit. Cuma saja, pikirannya juga bekerja keras. Ia tengah memikirkan care untuk meloloskan diri. Ia tahu, percuma saja ia melayani terus lawan-lawannya itu. Kalau toh dia bisa merubuhkan lawan-lawannya lebih banyak, Tentu ia sendiri pun terancam oleh lawan-lawannya itu kemungkinan saja dia bisa terluka lebih parah. Baik. Kali ini Loceng mengampuni jiwa anjing kalian teriaksi pendeta bengis. Nanti Loceng akan datang melakukan perhitungan setelah berkata begitu. Ia mengelakkan dua serangan lawannya, kemudian menjejakan kakinya. Dia telah melesat menjauhi diri, memutar tubuhnya dan kemudian berlari dengan mengempos ginkangnya. Orang tua itu mana mau membiarkan si pendeta meloloskan diri begitu saja. Terlebih lagi ia melihat si pendeta sudah berhasil dilukai, sehingga si pendeta Niscaya tidak leluasa buat bergerak guna menghadapi mereka lagi. Ia yakin, jika pertempuran itu berlangsung lebih lama lagi akhirnya dia bersama kawan-kawannya akan dapat merubuhkan si pendeta dapat membunuhnya. Maka ia membentak, mau lari kemana kau sambil membentak begitu, dia mengejar. Kemudian dia pun berseru kepada kawan-kawan, kejar. Mampu si keledai gundul itu tiga orang kawannya mengejar juga, sedangkan yang seorang, yang terluka, berdiri dengan muka pucat. Dia tidak ikut mengejar. Pendeta itu berlari dengan pesat, akhirnya dia bisa melenyapkan jejaknya dengan masuk menerobos ke dalam sebuah rimba. Memang orang tua itu bersama tiga orang kawannya tak berani menyusul masuk ke dalam rimba tersebut. Di dalam kalangan Kang Ou memang terdapat pantangan, bahwa musuh yang lari masak ke dalam hutan, tak usah dikejar terus. Si pendeta berlari terus menerobos ke dalam hutan itu. Matahari pagi mulai muncul sinarnya belum begitu terang. Fajar sudah menyingsing. Akhirnya setelah merasa aman dan mengetahui lawan-lawannya tak mengejar lebih jauh, si pendeta menjatuhkan diri duduk bersila beristirahat di bawah sebatang pohon. Hatinya penasaran bukan main. Coba jika saja malam itu ia tidak dengan perempuan cantik itu, jelas tenaganya tak akan berkurang. Ia akan lebih baik lagi menghadapi lawan-lawannya. Justeru di saat tubuhnya tengah lemah, ia harus bertempur dengan lima orang lawannya yang memiliki kepandayan tidak rendah. Setelah duduk mengasuh sejenak, si pendeta bangkit lagi. Ia melihat lawan-lawannya memang tidak mengejarnya. Ia menghela nafas dalam-dalam, hem, tentu mereka kaki tangannya Wietaijin berpikir si pendeta. Lihatlah. Pusan Hoa Tong tidak akan menyudahi urusan sampai di sini saja. Akan ada buntutnya dan pembalasannya sambil menggerutu seperti itu, ia telah melangkah pergi keluar dari hutan itu, untuk kembali masuk ke dalam kota. Siapakah pendeta itu, yang cabul? Dia memang Pusan Hoa Tong, salah seorang dari empat orang guru negara yang bekerja pada Kaisar Taigoan Kublaikan. Empat orang guru negara tersebut merupakan pembunuh yang paling bisa diandalkan oleh Hoa Tsu ataupun penasehat negara, yaitu Bun Ong Hoa Tong. Memang sengaja Pusan Hoa Tong bersama tiga orang saudara seperguruannya yaitu Puli Puyang dan Pumiye, diundang ke kota raja bekerja pada Kublaikan dan semua itu adalah usaha Bun Ong Hoa Tong. Dengan adanya mereka, sangat jelas kekuatan pasukan inti Kublaikan ini benar jauh lebih kuat. Juga memang Kublaikan memiliki maksud tertentu, yaitu memiliki jago-jago gagah yang bisa mengawasi gerak-gerik jago-jago bangsa Han yang bekerja di bawah panji kerajaannya. Walaupun jago-jago Han itu memperlihatkan sikap setia mereka, justru Kublaikan khawatir sewaktu-waktu mereka bisa berontak ataupun mengadakan sesuatu yang merugikannya. Dengan adanya empat guru negara ini maka mereka semua bisa awasi. Justru lakangan ini Kublaikan mendengar bahwa di Yang Chung akan diselenggarakan pertemuan orang-orang gagah, buat menyambut seseorang yang akan datang ke sana, untuk bertemu dengan para orang gagah. Malah Kublaikan pun telah menerima berita bahwa orang itu adalah cucu Oeyye Yoksu. Kuatir nanti timbul pergerakan lagi di antara orang-orang itu, Kublaikan perintahkan Pusan Hoa Tong untuk memimpin beberapa orang jago silat kelas 1 yang memiliki kepandayan tinggi. Mereka terdiri dari jago-jago Mongol dan bangsa Han, buat mengacau pertemuan yang akan diadakan oleh para pendekar gagah di Yang Chung. Justru Pusan Hoa Tong dengan orang-orangnya tiba di Yew Kang, kota yang terpisah tidak jauh lagi dari Yang Chung. Ia mengajak rombongannya buat berdiam di kota itu dulu, guna menantikan waktu yang ditunggunya tiba. Di samping itu mereka pun bisa mempersiapkan segalanya. Cuma saja, Pusan Hoa Tong seorang pendekta cabul yang senang wanita cantik, diam-diam setiap kali ia berkeliaran. Ia mencari mangsanya. Anak istri penduduk di perkosanya. Selama berada di kota Yew Kang tersebut, rombongan Pusan Hoa Tong dilayani oleh wali kota, Wiesong. Ia setiap hari menyelenggarakan pesta buat rombongan pahlawan istana kaisar tersebut. Wiesong Taijin memiliki istri yang cantik, tapi tidak setia, bernama Ko Lili. Memang Wiesong Taijin setiap hari sibuk dengan tugas dan pekerjaannya, maka dari itu ia seakan juga menelantarkan istrinya. Terlebih lagi belakangan ini Wiesong Taijin telah mengambil dua orang istri muda sehingga giliran buat Ko Lili kurang sekali dalam suatu perjamuan yang diadakan oleh Wiesong Taijin. Buat rombongan pahlawan istana kaisar tersebut, Ko Lili bertemu dengan Pusan Hoa Tong. Justeru malamnya Pusan Hoa Tong menyatroni gedungnya, di mana justeru Ko Lili memberikan sambutan. Ia melayani Pusan Hoa Tong. Terlebih lagi memang Pusan Hoa Tong memiliki luakang dan ilmu silat yang tinggi. Dengan begitu hubungan gelap mereka berlangsung terus dari hari ke hari. Pusan Hoa Tong pun puas menerima layanan Ko Lili, yang justeru seorang perempuan itu cantik. Demikianlah Pusan Hoa Tong tidak pernah mencari mangsa lainnya. Ia selalu datang buat mengadakan hubungan gelap dengan Ko Lili. Apalacur, justeru hubungan gelap mereka akhirnya terendus oleh Wiesong Taijin. Wali kota ini murka bukan main waktu seorang pelayan Ko Lili melaporkannya. Semula wali kota tersebut bermaksud menangkap Pusan Hoa Tong dan mengadilinya, kemudian menghukumnya. Tapi akhirnya Wiesong Taijin berpikir jauh lagi. Kalau sampai ia menangkap Pusan Hoa Tong dan menghukumnya, jelas Kaisar tidak senang. Dan hal ini akan menimbulkan urusan buat keselamatan Wiesong Taijin sendiri. Akhirnya ia menekan perasaan murkanya. Ia perintahkan agar anak buahnya yang memiliki ilmu tinggi buat menangkap basah Pusan Hoa Tong dan membunuhnya. Dengan kera demikian Wiesong Taijin ingin mengatur segalanya itu terjadi seakan-akan Pusan Hoa Tong dibunuh penjahat. Dan bisa saja dosa itu ditimpahkan nanti pada orang-orang Hong yang akan berkumpul di Yang Chung, para pendekar gagah yang memang menantang kekuasaan kublaikan. Dengan demikian Wiesong Taijin bisa mencuci tangan. Siapa tahu, kepandaian Pusan Hoa Tong memang sangat tinggi. Walaupun orang-orang yang dikirim Wiesong Taijin terdiri dari jago-jago yang memiliki kepandaian tinggi, toh mereka tak bisa berbuat apa-apa. Dengan begitu, Pusan Hoa Tong terlepas dari kematian. Dan sekarang justru yang ketakutan adalah Wiesong Taijin dengan orang-orangnya. Mereka khawatir kalau saja Pusan Hoa Tong mengetahui yang mengeroyuknya adalah orang-orang yang dikirim Wiesong Taijin, berarti mereka akan memperoleh kesulitan. Wiesong Taijin mengambil keputusan yang cepat setelah gagal untuk membunuh Pusan Hoa Tong. Ia perintahkan anak buahnya untuk membunuh istrinya sendiri, yaitu Ko Lili. Malam itu juga Ko Lili dibinasakan. Besok paginya, penduduk gempar dengan kematian Ko Lili, istri wali kota tersebut. Sedangkan wali kota tersebut mengeluarkan pengumuman buat mencari penjahat yang telah membunuh istrinya untuk menutupi perbuatannya sendiri. Ia seakan-akan sibuk mengerahkan orang-orang buat menyelidiki siapa pembunuhnya Ko Lili itu. Ia pun telah mengumumkan, penjahat yang membunuh istrinya adalah orang-orang Hoa Tong yang akan berkumpul di Yang Chung. Dengan demikian Wiesong Taijin cuci tangan melempar kesalahan kepada jago-jago yang akan berkumpul di Yang Chung, dan ia pun ingin mengalihkan perhatian Pusan Hoa Tong. Kelima orang jago Wiesong Taijin yang telah mengeroyok si pendeta pun telah disinkirkan. Sementara waktu itu mereka menyingkir ke tempat yang jauh, menghindarkan diri dari pertemuan dengan si pendeta. Pusan Hoa Tong memang jadi ragu-ragu. Sebelumnya ia menduga yang mengeroyok adalah kaki tangan Wiesong Taijin. Akan tetapi sekarang justru ia mengetahui istri Wiesong Taijin terbunuh pada malam itu, dan Wiesong Taijin mengutus orang-orangnya untuk melakukan pengejaran dan pengusutan. Pembesar tersebut selalu murung dan terjadinya pada malam itu juga, pembunuhan Ko Lili terjadi setelah gagalnya pengeroyok terhadap si pendeta. Malah, ia melihat Wiesong Taijin telah mengerahkan jago-jagonya untuk menyebar diri di sekitar kota tersebut, mencari si pembunuh yang diduga adalah pendekar-pendekar gagah dari golongan bangsa Han, yang memang memusuhi kerajaan, yang tidak lama lagi akan mengadakan pertemuan di Yang Chung. Hati Pusan Hoa Tong jadi ragu-ragu. Ia jadi tidak bisa menuduh orang Wiesong Taijin yang perintah orang-orangnya mengeroyok dia. Cuma saja sebagai orang yang cerdas, Pusan Hoa Tong pun merasakan adanya permainan dalam usaha Wiesong Taijin mengejar penjahat yang telah membinasakan istrinya. Cuma sekarang Pusan Hoa Tong jadi ragu-ragu. Bahkan siang itu, waktu ia dijamu oleh Wiesong Taijin, di tengah-tengah rombongannya, Pusan Hoa Tong menyampaikan ikut berduka cita atas kematian istri pembesar tersebut. Malah Pusan Hoa Tong berjanji akan membantu menyelidiki siapa pembunuh itu. Wiesong Taijin sepanjang hari selalu kelihatan murung sekali. Sikapnya pada Pusan Hoa Tong dan rombongannya tetap manis, sama sekali tidak terlihat tanda-tanda bahwa ia membenci si pendeta. Maka hal ini, benar-benar membuat Pusan Hoa Tong jadi tambah ragu-ragu dan tidak yakin bahwa yang malam itu mengeroyoknya adalah anak buah Wiesong Taijin. Beberapa hari di kota Yew Kang selalu penduduk membicarakan soal pembunuhan istri Wiesong Taijin. Mereka juga memang sebelumnya telah digemparkan peristiwa-peristiwa perkosaan yang terjadi pada anak istri penduduk. Keras dugaan mereka, semua itu dilakukan oleh rombongan Pusan Hoa Tong. Karena begitu rombongan tiba di kota tersebut, maka peristiwa-peristiwa tersebut terjadi. Terlebih lagi memang Wiesong Taijin pun merupakan pembesar yang kurang disenangi penduduk. Sebagai pejabat kerajaan besar ini, ia seringkali bertindak sewenang-wenang dengan mempergunakan tangan besi. Maka penduduk kota itu tidak yakin bahwa istri pembesar itu maupun istri penduduk diganggu oleh para pendekar gagah yang akan mengadakan pertemuan di Yang Chung. Karena itu, banyak sekali kabar-kabar yang bertebaran di antara penduduk. Bahkan mereka ingin menyaksikan apa yang akan bergolak pula di kota Yew Kang ini. Memang pada dasarnya Pusan Hoa Tong seorang pendepta cabul yang senang wanita cantik. Setelah Koli li mati, maka ia mencari mangsa lainnya. Yang jadi sasarannya adalah istri dan anak-anak penduduk yang diperkosanya. Dengan begitu, keamanan di kota Yew Kang benar-benar tergoncang dan menggelisahkan penduduk. Keadaan itu berlangsung terus, karena rombongan Pusan Hoa Tong memang tengah menantikan tiba saatnya di mana para pendekar gagah bangsa Han mengadakan pertemuan di Yang Chung. Dan selama itu pula, perkosaan terhadap istri dan anak gadis penduduk berlangsung terus, menggelisahkan penduduk. Juga Pusan Hoa Tong selain berusaha menyelidiki, siapa pembunuh Koli li, membuat Wiesong Taijin sementara waktu tidak berani mengadakan gerakan apa-apa. Ia berpura-pura buta dan tuli terhadap malapetaka yang menimpa penduduk kota yang dipimpinnya tersebut. Ia khawatir jika memang melakukan suatu tindakan, bisa menyebabkan perbuatannya terbongkar oleh Pusan Hoa Tong. Karena Wiesong Taijin berdiam tidak mengambil tindakan apapun juga. Akhirnya membuat Pusan Hoa Tong dengan rombongannya dapat bertindak lebih sewenang-wenang. Juga ia pun dapat melakukan perkosaan setiap malam terhadap anak istri penduduk. Pusan Hoa Tong seakan juga lupa diri. Ia sudah tidak memperdulikan istri atau anak penduduk yang mana. Jika memang ia menyukai tentu akan diperkosanya. Tak jarang, jika Pusan Hoa Tong membongkar jendela dan masuk ke kamar seorang istri penduduk. Jika bertemu dengan suami dari wanita yang hendak diperkosanya, Pusan Hoa Tong tak segan-segan turunkan tangan membunuh suami korbannya itu. Semakin lama keadaan di kota Yew Kang semakin menggelisahkan dan tidak aman. Sedangkan Pusan Hoa Tong dengan rombongannya semakin meraja lelah, di samping itu juga, Pusan Hoa Tong tidak segan-segan buat merampas harta penduduk yang tak berberdaya. Wiesong Taijin sendiri kian menaruh dendam yang semakin dalam padasi pendeta dan rombongannya. Cuma saja ia dalam keadaan tak berdaya. Ia cuma memendam perasaan sakit hati dan dendamnya di dalam dasar hatinya. Ia cuma seperti juga bom waktu, yang sewaktu-waktu dapat meledak keamanan di kota Yew Kang kian hari kian menburuk. Dan perihal ini pun telah tersiar luas ke kota-kota lainnya, bahkan banyak penduduk yang merasa keamanan mereka tak terlindung. Juga yang memiliki istri maupun anak gadis yang cantik, mereka akan menyikir dulu ke kota lain, guna berlindung dari gangguan yang tengah terjadi di kota Yew Kang. Keadaan di kota tersebut kian hari kian sepi. Pusan Hoa Tong tak memperdulikannya. Tetap saja ia mengganas dengan rombongannya, tanpa ada keberanian sedikitpun pada Wiesong Taijin buat menegur mereka. Boleh dibilang di kota Yew Kang sudah jarang sekali terlihat wanita maupun gadis-gadis cantik. Mereka semuanya sudah disingkirkan keluarga masing-masing ke kota lainnya. Menyingkir buat sementara waktu sampai badai dan topan di kota Yew Kang meredah. Barulah mereka akan diambil pulang ke kota ini lagi, Yobie Lanheran ketika memasuki kota Yew Kang. Karena ia melihat kota itu sepi dan juga hampir semua penduduk kota yang bertemu dengannya memperlihatkan sikap yang lesu dan wajah yang merung. Tak ada kegembiraan di wajah mereka. Memang cukup banyak orang yang berdagang, akan tetapi mereka umumnya murung dan seakan menyimpan sesuatu rahasia yang membuat mereka bingung dan ketakutan, seakan juga mereka tengah bersedih. Dan tidak ada kegairahan pada mereka. Yang membuat Yobie Lan jadi lebih heran, dia pun tidak pernah melihat wanita di antara penduduk kota itu. Juga tampaknya memang semua penduduk kota itu terdiri dari laki-laki belaka. Memang ada di antara orang-orang yang bersikap periang dan berseru dengan girang seakan mereka tidak merasakan kemalangan yang tengah menimpah kota Yew Kang tersebut. Mereka umumnya terdiri orang berwajah menyeramkan dan bertubuh kasar. Mereka adalah jago-jago kota tersebut, buaya darat atau juga memang orang-orang kasar. Jika sekali-kali Bielan bertemu dengan seorang wanita, tentu itulah wanita yang telah lanjut usia. Hadirnya Bielan di tengah-tengah kota Yew Kang tentu saja menarik perhatian penduduk kota itu. Hampir semua orang yang bertemu dengan gadis ini semuanya memandang dengan sorot metu yang bertanya-tanya. Banyak juga yang memandang dengan penuh perasaan berkhawatir buat keselamatan si gadis. Gadis ini pun merasa canggung, karena ia melihat sikap mereka memandang padanya seakan juga mereka melihat sesuatu yang aneh sekali. Bielan semula tidak senang dan ingin menegur. Tapi setelah melihat hampir semua orang memandang terheran-heran padanya, juga ada yang memandang dengan khawatir, ia jadi membatalkan maksudnya. Ia justru malah merasakan apakah di dirinya terdapat sesuatu yang tidak beres sehingga orang-orang itu semua memandangnya dengan tatapan metu seperti itu. Akhirnya Bielan memasuki sebuah rumah makan. Ia pun dipandang oleh pelayan maupun tamu-tamu rumah makan itu dengan sorot metu yang aneh. Mereka semua seperti melihat sesuatu yang aneh sekali. Ada lagi yang membuat hati Bielan jadi tidak enak. Karena ia melihat dalam rumah makan itu pun tidak terlihat seorang tamu wanita. Dia seorang belaka yang menjadi tamu di rumah makan tersebut, tamu wanita. Sedangkan tamu-tamu lainnya adalah tamu laki-laki yang semuanya memperlihatkan sikap yang kasar dan lesu bercampur baur. Tapi sebagai orang kangong, Bielan tidak jari melihat keadaan seperti itu. Terus juga ia memilih meja dan telah duduk dengan tenang. Sikapnya tetap waspada, merasakan ada sesuatu yang tidak beres di kota Yew Kang ini. Waktu itu pelayan menghampirinya ragu-ragu. Kemudian sambil tersenyum takut-takut, ia bertanya, Kau ingin makan santapan apa sediakan apa saja. Asal yang enak. Dan dua kati air teh kata si gadis. Pelayan itu mengangguk, tapi ia belum juga pergi untuk mempersiapkan pesan si gadis. Tetap saja mengawasi si gadis dengan sikap takjub. Habislah sabarnya si gadis. Mengapa kau mengawasiku terus-menerus tegur si gadis tidak senang? Apakah ada sesuatu yang aneh dan ganjil pada diriku ini? Heh pelayan itu kaget. Oh, maaf. Tidak kowunio, tidak kowunio kata pelayan tersebut. Segera ia memutar tubuhnya bergegas pergi ke belakang buat mempersiapkan pesanan si gadis. Kelakuan si pelayan membuat hati Bielan semakin heran dan tidak mengerti. Ganjil sekali kelakuan si pelayan. Sama seperti laki-laki yang lainnya, yang selalu memandang Bielan dengan tatapan seperti juga pada diri Bielan ada sesuatu yang ganjil. Tidak lama kemudian pelayan datang mengantarkan makanan yang dipesan Bielan. Tapi sambil mempersiapkan makanan itu, metisi pelayan sering mencuri pandang pada si gadis. Selama itu, tamu-tamu lainnya di rumah makan tersebut pun mengawasi si gadis terus-menerus dengan sikap bertanya-tanya membuat Bielan mau atau tidak akhirnya menjadi kikuk juga. Di mana rumah penginapan yang baik di kota ini tanya Bielan waktu pelayan tersebut tengah mempersiapkan santapannya di atas meja. Pelayan itu merendek. Nona ingin bermalam di kota ini tanyanya, tampak sikap ragu-ragu. Gadis itu mengangguk. Ya tapi koneo pelayan itu sangsi, kemudian dia mendekati si gadis, dengan suara perlahan, ia membisiki perlahan sekali. Lebih baik setelah bersantap Nona segera melanjutkan perjalananmu meninggalkan kota ini, itu jalan yang terbaik. Buat Nona tentu saja Bielan jadi heran oleh kata-kata dan sikap si pelayan. Tapi ia pun jadi tidak senang, walaupun dari sikap si pelayan ia mengetahui bahwa pemuda itu tidak bermaksud jelek padanya. Mengapa begitu tanya Bielan pada akhirnya? Adakah memang aku dilarang untuk menginap di kota ini? Atau memang ada larangan dari wali kota yang melarang siapapun tamu asing bermalam di kota ini pelayan itu menggeleng? Bukan, bukan begitu atasi pelayan sambil mengawasi si gadis dengan tatapan matu yang ragu-ragu. Hem, kau bicara yang jelas tapi tidak bisa sekarang, koneo kenapa banyak orang. Nanti akan Xiao Jin ceritakan tidak apa-apa, mereka tidak akan mendengarnya desaksi gadis. Bielan ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di kota ini. Bukankah sejak kedatangannya di kota ini ia selalu diawasi oleh semua laki-laki yang berjumpa dengannya dengan pandangan yang aneh? Dan melihat keadaan kota tersebut seperti ini, tentunya ada sesuatu yang tidak beres. Pelayan itu baru saja ingin menyahuti dari sebelah kanan, terpisah kurang lebih lima meja, terdengar teriakan, pelayan-pelayan itu tersentak kaget, ia segera menoleh, ia juga segera menyahuti. Baik, baik. Xiao Jin segera datang kemudian tanpa berani mengucapkan kata-kata apapun juga pada si gadis, pelayan itu meninggalkan si gadis buat menghampiri orang yang memanggilnya itu. Orang yang memanggil pelayan itu adalah seorang laki-laki bertubuh tinggi besar dan agak gemuk. Namun mukanya berwok dan bengis. Di sampingnya duduk seorang kawannya, yang mukanya juga bengis, tetapi tanpa berwok. Pelayan itu cepat sekali sampai di depan kedua orang itu. Apakah ada tambahan makanan yang ingin dipesan? Loh ya tanya si pelayan. Orang itu tersenyum. Tunggu, nanti kami beritahukan kata orang itu. Sekarang kami ingin tanya kepadamu, siapa gadis itu? Muka pelayan itu berubah. Xiao Jin mana tahu jawabnya sambil membuka matanya lebar-lebar. Baru pertama kali gadis itu datang kemari, kau tidak tanya siapa namanya tidak. Kau juga tidak tanya apa maksudnya ia datang ke kota ini. Tanya orang itu lagi. Pelayan itu menggeleng. Juga, tidak kau harus memancing-mancingnya, agar gadis itu bicara. Nanti laporkan kepada kami, pelayan itu ragu-ragu sejenak, namun segera ia mengangguk sambil bilang. Baik lho ya, orang itu merogoh sakunya, ia memberikan hadiah buat si pelayan tiga tel. Pelayan itu jadi kegirangan. Tapi, hatinya tidak tenang. Ia tahu siapa dua orang tamu ini yang ia hormati dan juga menguaktirkan sekali keselamatan si gadis. Walaupun bagaimana, sebetulnya hati kecil si pelayan tidak setuju untuk memberitahukan perihal si gadis itu kepada kedua orang itu. Juga sebetulnya berat buat melaksanakan tugas yang diberikan orang itu. Pelayan panggil Bielan, sambil menghentikan sumpitnya yang tengah menjepit sepotong baisom, pelayan itu setengah berlari menghampiri, ada apa, Kounio tanyanya. Bikinkan ketsaisah bai pesan si gadis. Baik, Kounio ayo pergi, mengapa masih berdiri di situ saja seperti patung kata Bielan karena melihat pelayan itu tak segera pergi. Aku, aku, si pelayan tampaknya jadi agak gugup, ia bicara tergagap perlahan sekali. Kenapa Bielan heran bukan main? Xiao Jin ingin mengatakan sesuatu katakanlah. Apakah mulutmu sudah jadi kaku membuat kau tak bisa bicara dengan lancar? Tanya si gadis pelayan itu menggelengkan kepalanya. Xiao Jin ingin memberitahukan pada Kounio, keadaan di kota ini tak aman. Maka setelah selesai makan, Nona silahkan melanjutkan perjalananmu lagi setelah berkata begitu. Tanpa menantikan jawaban si gadis, pelayan ini memutar tubuhnya ia segera meninggalkan si gadis. Bielan jadi tertegun heran. Tapi belum lagi dia bertanya sesuatu, si pelayan telah pergi meninggalkannya. Sebagai seorang yang cerdas, seketika Bielan menyadari bahwa pelayan itu jelas bermaksud baik. Ia ingin memberitahukan padanya bahwa ada bahaya yang sewaktu-waktu bisa mengincar dirinya. Cuma saja, tampaknya pelayan itu tidak leluasa buat menyampaikan hal itu kepadanya. Karenanya, si pelayan jadi salah tingkah. Dan setelah memberitahukan hal itu, si pelayan juga pergi dengan segera, seakan juga tidak pernah mengatakan apa-apa, membuktikan di ruang rumah makan ini, pasti ada yang mengawasi, dan si pelayan khawatir nanti dia dicurigai orang itu, telah membongkar rahasia. Kemudian juga Bielan, memandang menyapu seluruh ruangan dengan matanya yang tajam. Dia melihat hampir semua tamu-tamu yang berada di ruang makan itu memang tengah mengawasi dirinya dengan sorot metu yang aneh sekali. Bielan tertawa dingin, kemudian dengan tenang melanjutkan makannya, dia menggerakkan sumpitnya dan meneruskan makannya dengan hati berpikir tidak hentinya, karena diliputi perasaan heran. Mengapa kelakuan mereka aneh sekali? Mengapa si pelayan tidak berani memberi tahuban secara berterang? Atau memang pelayan itu mengetahui si jahat di ruang ini dan mengancam keselamatanku, sehingga dia memberikan bisikan seperti itu pikir Bielan dalam hatinya. Tapi biarpun Bielan berpikir keras, walaupun memang dia sangat cerdas, tapi tetap saja ia tidak berhasil memecahkan persoalan tersebut. Tidak lama kemudian pelayan telah membawa persenannya. Meletakkan sayur itu di atas meja. Untuk keselamatan juga, Nona, setelah bersantap lebih baik kau meninggalkan kota ini masih si pelayan memperingati begitu padanya. Tiba-tiba tangan Bielan bergerak menyambar tangan si pelayan, ia mencekalnya, karena dilihatnya. Si pelayan hendak pergi lagi. Muka si pelayan jadi berubah pucat. Kau Nyo gugup sekali si pelayan. Tunggu dulu kata si gadis. Kau jangan pergi setelah berkata begitu, si gadis merogoh sakunya. Ia mengeluarkan sepuluh cil perak. Disesapkan ke dalam tangan si pelayan, dan ia bilang, Kau jangan takut, beritahukan padaku, apakah di ruang makan ini ada si jahat yang mengancam keselamatan. Jika memang benar, kau tidak perlu khawatir, nanti aku hajar si jahat itu setengah mampus pelayan itu jadi kesima menerima hadiah sebesar itu, juga mendengar kata-kata si gadis yang demikian gagah. Melihat sikap si gadis tampaknya si gadis ini bukanlah sebangsa gadis-gadis lainnya, dan ia gagah sekali. Atau memang gadis ini adalah seorang gadis pengelana dalam kalangan Kangou? Karena melihat sikap si gadis yang tenang dan berani, ia jadi lebih tenang. Baiklah Kou Nio, lepaskan dulu tanganmu kata si pelayan dengan suara yang tetap perlahan, seperti berbisik. Nanti aku ceritakan segalanya si gadis melepaskan cekalan tangannya, ia bilang, Nah, kau beritahukan padaku si pelayan melirik sekitarnya, ia melihat semua tamu tengah mengawasi dia dengan si gadis. Dia jadi ragu-ragu lagi. Kemudian sambil pura-pura membereskan mangkok dan piring, dia menundukkan kepalanya ke dekat si gadis, dia pun berbisik, Benar, kota ini tidak aman. Tidakkah Nona melihat, tidak ada seorang gadis pun di kota ini. Hanya Nona seorang diri, cantik malah. Kota ini benar-benar tidak aman, maka lebih baik jika Nona cepat-cepat meninggalkan kota neraka ini. Kami mendengar perkataan si pelayan, tersadarlah Biyelan, ia baru dapat menerka apa yang terjadi sebenarnya. Pantas saja, begitu ia memasuki kota ini, ia jadi pusat perhatian semua orang. Dan ia pun segera bisa menerka, apa saja yang terjadi di kota ini. Apakah kota ini diganggu oleh J. Hoa Chat? Katanya si gadis. Ia menyebut J. Hoa Chat yang berarti maling pemetik bunga, yaitu tukang pemerkosa gadis dan istri penduduk. Pelayan itu mengangguk perlahan. Aku tidak bisa bicara banyak-banyak, karena di dalam ruang ini ada beberapa orang di antaranya, kata si pelayan dengan suara perlahan sekali. Dia pun bermaksud hendak berlalu membawa piring kosong. Tunggu dulu cegah si gadis. Pelayan itu jadi gelisah. Mukanya juga berubah jadi tidak tenang. Aku perlu ke belakang, buat membereskan piring mangkuk yang kotor, Kowonio, katanya mengelak. Si gadis tersenyum. Sebentar saja pelayan itu mau tidak mau harus menghentikan langkah kakinya, ada apa lagi Kowonio tanyanya. Banyakkah J. Hoa Chat di kota ini? Jadi bukan hanya satu orang saja penjahatnya, tanya si gadis. Pelayan itu ragu-ragu lagi. Ayo katakan desak si gadis. Jangan takut, nanti aku yang akan menghajar mereka, si pelayan jadi tambah sanksi. Mengapa harus bimbang? Bukankah jika mereka tidak dibasni, maka keamanan kota ini selamanya akan terganggu, tanya si gadis kemudian. Pelayan itu berdiam diri sejenak, kemudian mengangguk perlahan. Ya, jumlah mereka memang sangat banyak sekali. Bukan hanya satu orang saja, mereka selalu bekerja beramai-ramai. Mereka adalah orang-orang dari kota raja, yang bekerja sebagai pahlawan kaisar. Berkata seperti itu, ia kemudian memutar tubuhnya dengan wajah yang pucat, ia telah menunduk, karena dia mau segera cepat-cepat meninggalkan si gadis. Ia khawatir telah membuka rahasia tersebut, bisa berakibat jelek untuk dirinya. Si gadis menghela nafas. Hmm. Pantas. Pantas menggumam si gadis. Rupanya memang mereka itu yang menimbulkan kerusuhan di sini. Pantas, keamanan di kota ini tidak baik, karena wali kota dari kota ini pun ceri pada mereka, takut buat bertindak. Bukankah mereka itu orang-orang kaisar? Sambil menggumam begitu, si gadis telah meneruskan makannya, tapi diam-diam dia pun melirik mengawasi orang-orang di dalam rumah makan tersebut. Ia melihat semua tamu memang masih mengawasinya. Tapi mereka umumnya mengawasi dia dengan sorot metu mengandung kekhawatiran buat keselamatan si gadis. Berbeda sekali dengan dua orang tamu yang duduk terpisah kurang lebih lima meja dari meja si gadis, yang memelihara berwok dan kawannya yang mukanya pun bengis. Mereka tengah mengawasi si gadis dengan sorot metu yang tajam, sinar metu mereka memancarkan kerakusan yang bukan main bengis dan menakutkan sekali. Mereka tampaknya memang bukan sebangsa manusia baik-baik. Sedangkan Bielan sama sekali tidak juri, dia tetap tenang. Cuma saja, perhatiannya terjatuh pada kedua orang tersebut yang ia curigai. Dan sejak saat itulah Bielan bersikap jauh lebih hati-hati, malah sekarang dia pun telah memperhatikan kedua orang itu, yang dia perhatikan dengan lirikannya. Sedangkan kedua orang tamu itu terus-menerus memandangi Bielan, sampai akhirnya Bielan telah melihatnya, bahwa kedua orang itu, memang seperti mengandung sesuatu maksud yang buruk terhadap dirinya. Mereka berbisik dan seringkali cengar-cengir tidak hentinya jika memang menuruti hati si gadis, yang saat itu telah mendongkol dan tidak senang melihat kelakuan kedua orang tersebut, ia ingin sekali melompat buat menghajar kedua orang tersebut. Akan tetapi si gadis bisa menenangkan dirinya, mengawasi saja dengan lirikannya, dan meruas pada. Dia ingin melihat yang ingin dilakukan kedua orang itu, dan dia ingin sekali mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Ia sama sekali tidak takut karena ia sudah memutuskan, jika memang kedua orang itu bermaksud tidak baik padanya tentu tidak akan menghajar habis-habisan. Jika mendengar kata-kata si pelayan tampaknya memang si jahat bukan kedua orang itu belaka. Tentu masih banyak si jahat yang belum berada di tempat itu. Namun hati si gadis besar dan sama sekali tidak takut buat menghadapi si jahat itu. Dia malah ingin terus berdiam di tempat ini, untuk melihat apa yang terjadi dan apa yang hendak dilakukan oleh orang-orang yang memang mengandung maksud jahat itu. Malah Bielan sudah memutuskan, bahwa ia akan mencari rumah penginapan di mana dia akan bermalam satu atau dua malam di kota ini untuk melihat perkembangan yang akan terjadi. Jika memang memungkinkan dia malah bermaksud hendak membasmi si jahat menghindarkan kota ini dari segala kejahatan dan ancaman buat penduduk kota ini. Karena dari itu, akhirnya si gadis bersantap terus dengan nikmat. Sama sekali dia tidak mengacuhkan lagi sikap dari tamu-tamu yang lainnya, yang terus juga mengawasi dirinya. Akhirnya setelah selesai bersantap, dengan tenang Bielan melambaikan tangannya. Pelayan panggilnya sambil menyusut bibirnya yang kecil mungil itu. Pelayan menghampiri dengan segera. Hitung semuanya perintah si gadis. Pelayan itu segera pergi ke kasir dan dia telah kembali dengan membawa bon. Waktu itu, dia mukanya pun pucat dan tidak tenang. Waktu menunggui kasir membuatkan bon si gadis, dia sebentar-sebentar melirik kepada si gadis. Rupanya pelayan itu memang tengah diliputi kegelisahan yang sangat. Waktu itu tampak juga, bahwa si kasir telah kasak kusuk dengan si pelayan, seakan juga ada yang tengah ditanyakannya. Pelayan itu pun menjawabnya satu-satu. Waktu membawa bon buat si gadis, langkah si pelayan tampaknya ragu-ragu. Akhirnya, setelah membayar ruang dan harga makanan yang telah dihabisinya, Bielan bangkit dari duduknya. Dia bilang, aku ingin bermalam satu atau dua malam di kota ini. Bisakah kau pergi mencarikan rumah penginapan pelayan itu? Aku kaget. Dia memandang gadis itu dengan metel, terbeliak lebar-lebar. Apakah, apakah nona tidak sedang bergurau? Tanya si pelayan, Bielan menggeleng. Tidak. Aku bersungguh-sungguh, atau memang Kounio tidak takut menghadapi ancaman bahaya yang bisa menimpah dirimu si gadis menggeleng. Tidak sahutnya. Tapi sudahlah, kau jangan khawatir. Aku pasti dapat menghadapi si jahat, mereka tangguh-tangguh aku tahu. Tapi aku pasti bisa menghadapi mereka, jawab Bielan. Nah bisakah kau mencarikan rumah penginapan yang baik buatku bisa? Mengangguk si pelayan setelah ragu-ragu sejenak. Mari Kounio ikut dengan si Yaujin, segera juga mereka keluar dari rumah makan. Pelayan itu memberi Bielan ke sebuah rumah penginapan yang tidak jauh letaknya dari rumah makan tempat ia bekerja. Tampaknya pelayan rumah penginapan pun jadi kaget dan heran. Juga matanya memancarkan kecurigaan dan kekhawatiran yang sangat. Pelayan dia dari rumah makan telah membisikkan sesuatu padanya. Dia mengangguk-angguk. Silahkan Kounio ikut dengan si Yaujin kata pelayan rumah penginapan itu. Si gadis cuma mengangguk. Dia melirik, dilihatnya dua orang tadi yang berwok dan yang mukanya bengis tengah berjalan menghampiri rumah penginapan juga. Mereka tampaknya memang tengah mengikut si gadis. Cuma saja mereka tidak segera masuk ke dalam rumah penginapan. Mereka telah berdiri dalam di luar rumah penginapan. Si gadis tidak memperdulikan mereka, dia cuma tertawa dingin dengan hati mendongkol. Kemudian mengikuti si pelayan buat diberitahukan kamar mana yang bisa ditempatinya sedangkan pelayan rumah makan yang hendak kembali ke tempatnya bekerja, telah dihadang oleh kedua orang itu, dan mereka menanyakan sesuatu. Si pelayan tampak menggeleng-gelengkan kepalanya sambil mengulap-ulapkan tangannya. Malah, masih sempat Bielan melihat kedua orang itu membentak-bentak si pelayan. Sedangkan si pelayan tetap menggelengkan kepalanya berulang kali. Malah, wajahnya pucat sekali. Akhirnya si pelayan rumah makan telah dibiarkan pergi meninggalkan tempat itu. Sedangkan kedua orang bermuka bengis dan yang satu berwok itu, masih tetap berdiri di luar pekarangan rumah penginapan tersebut. Bielan tidak memperdulikan mereka lagi, telah melangkah masuk ke dalam kamarnya. Menutup pintu kamar setelah memberi hadiah pada pelayan dua cil perat. Walaupun pintu kamar telah ditutup rapat toh pelayan itu masih juga belum lagi berlalu, ia berdiri di situ, seakan juga tertegun. Pelayan tersebut membayangkan betapa ngerinya, malam ini pasti terjadi sesuatu pada diri si gadis tersebut. Ia yakin, tentu malam ini si gadis akan menghadapi bahaya yang tidak kecil. Ia merasa khawatir dan berkasihan pada gadis itu, namun ia tidak berdaya. Ia tidak tahu bagaimana harus memberitahukan kepada gadis itu betapapun bahaya tengah mengintai. Bielan rebah di pembaringan. Otaknya bekerja, ia telah memikirkan kata-kata si pelayan rumah makan, bahwa di kota ini banyak sekali penjahat pemetik bunga. Ia pun baru menyadari mengapa kota ini jarang sekali terlihat wanita. Terlebih lagi gadis-gadis. Jika memang ia melihat ada juga wanita, itulah wanita yang sudah lanjut usia yang sudah nenek, atau yang buruk rupa. Rupanya kota ini telah dilanda malapetaka seperti ini cukup lama dan penduduk kota Yew Kang ini selalu dihantui oleh perasaan takut akan bahaya yang mengintai. Dan jelas penduduk yang memiliki istri cantik atau puteri, mereka akan mengirim anak istrinya ke kota lain, untuk menghindar sementara dari ancaman bahaya itu. Setelah rebah sesaat lamanya Bielan duduk bersemedi. Ia yakin malam ini ia harus menghadapi penjahat pemetik bunga. Pasti penjahat itu akan menyatroni padanya. Dan itu berarti juga bahwa ia harus bertempur. Bertempur juga jelas membutuhkan tenaga. Maka dari itu, Bielan bermaksud memelihara tenaga dulu. Setelah hari menjelang malam, Bielan mematikan api penerangan kamarnya. Ia rebah di pembaringan, akan tetapi bukan untuk tidur. Ia pun tetap rebah dengan pakaian yang utuh, tanpa salin pakaian. Hal ini akan mempermudah dia bergerak jika kelak penjahat itu sudah datang. Waktu beredar terus, hari semakin larut malam dan gelap. Benar saja, di antara kesunyian malam pendengaran Bielan yang tajam mendengar suara yang halus sekali di atas genting. Suara yang dikenalinya sebagai langkah orang yang memiliki ginkeng tinggi. Bielan pernah mendengar cerita dari ayah dan ibunya, bahwa di dalam rimba persilatan memang terdapat banyak sekali jehoat cat yaitu penjahat yang senang mengganggu anak dan istri orang. Karenanya mereka selalu beraksi dengan memergunakan obat pulas. Dan Bielan tidak berani berlaku ayal, dia berwaspada, melompat, turun dari pembaringannya. Ia menghampiri jendela kamar. Benar saja, di luar di antara sinar rembulan tampak bayangan seseorang, disusul lagi dengan lompatan beberapa orang lainnya. Hem, mereka tidak seorang diri, mereka datang dalam jumlah yang cukup banyak sedikitnya empat orang menduga Bielan. Dan gadis ini jadi lebih waspada lagi. Dia mengawasi, betapa dari luar orang itu berusaha merusak kertas jendela. Memang biasanya, jehoat cat memasukkan asap pulasnya lewat celah-celah jendela kamar agar seng korban tidak sadarkan diri. Rupanya jehoat cat yang ini pun hendak mempergunakan asap pulasnya. Tidak buang waktu lagi, Bielan mengayunkan tangannya menghantam jendela itu. Berak disusul dengan jerit kaget orang di luar. Karena orang itu waktu melobangi kertas jendela dengan lidahnya dan ia berada dekat sekali dengan jendela tersebut. Sekarang tahu-tahu jendela itu dihantam kuat sekali oleh Bielan. Walaupun sebelum serangan itu mengenai jendela ia sudah merasakan sambaran angin serangan, toh ia tidak keburu buat mengelakkan diri keseluruhannya. Dia tidak keburu lagi buat menarik kepalanya. Maka dia terhajar juga dan membuat dia terhuyung mundur. Malah tak lama kemudian terdengar seruan tertahan beberapa orang lainnya. Bielan bekerja cepat sekali. Ia mendorong daun jendela dan melompat keluar sambil memutar pedangnya mencegah adanya serangan membokong dari lawannya. Apa yang dilakukan oleh Bielan rupanya berada di luar dugaan orang-orang di luar kamar itu. Mereka tengah berdiri tertegun waktu tubuh si gadis tahu-tahu telah berada di luar kamarnya dan berdiri di hadapan mereka. Bielan melihat orang-orang itu semuanya berjumlah empat orang. Ternyata dugaannya memang tak meleset sama sekali. Dan mereka semua memiliki wajah yang bengis. Mereka juga mengenakan pakaian khusus untuk peranti jalan malam yang berwarna hitam gelap. Dan di antara orang-orang itu terdapat dua orang yang kemarin mengikuti Bielan dari rumah makan sampai ke rumah penginapan ini. Hem, manusia-manusia cabul dan rendah bentak Bielan gusar, ia pun segera menikam dengan pedang, sama sekali gadis ini tak mau membuang-buang waktu. Empat orang itu tengah tertegun, karena mereka tak menyangka bahwa kawan mereka tadi akan terserang seperti itu. Juga mereka kagum, menyaksikan ginkeng si gadis yang mahir tapi mereka tersadar begitu pedang Bielan meluncur berkilauan, mereka cepat-cepat menghindar. Gerakan mereka gesit, malah dua di antara mereka telah mencabut senjatanya, yang seorang mencabut keluar sebatang pedang panjang, sedangkan yang seorang lagi menghunus tombak bercagaknya. Mereka membalas menyerang si gadis. Kawan mereka yang dua lagi juga tak berayal mencabut senjata mereka. Masing-masing sebatang pedang. Mereka juga segera mengepung si gadis. Terjadilah pertempuran, ramai suara terbenturnya pedang dan bentakan, juga tampak jelas sekali, betapa mereka saling mendesak. Bielan memiliki kepandayan yang tinggi. Tidak percuma ia sebagai putri Yohim, karena ia bisa menyerang bertubi-tubi dengan dasyat sekali. Lawan-lawannya jadi kaget, karena mereka tidak menyangka sama sekali calon korban mereka memiliki kepandayan demikian tinggi. CS orang yang berwok malah telah kena ditikam lengan kanannya. Pedangnya sampai terlepas dan jatuh nyaring di atas tanah. Ia pun menjerit sambil memegangi tangannya yang luka dan melompat mundur. Tiga orang kawannya segera serentak menyerang Bielan, mereka ingin melindungi kawan mereka. Pelayan rumah penginapan tersebut mendengar suara ribut-ribut itu. Tapi mereka tidak berani untuk keluar menyaksikan karena mereka tahu apa yang tengah terjadi. Mereka melihat si gadis sore tadi, karenanya mereka tahu apa yang kini tengah berlangsung. Tentunya tengah terjadi pertempuran. Namun yang membuat hati mereka tertarik sekali, kini mereka baru mengetahui bahwa gadis yang kemarin sore mereka khawatirkan menjadi korban keganasan Jaihoacat, ternyata memiliki ilmu silat yang tinggi, karena mereka mendengar suara beradunya senjata tajam dan juga bentakan-bentakan si gadis. Pertempuran itu berlangsung belasan jurus lagi, barulah kemudian tampak betapa ketiga orang lawannya terdesak hebat oleh Bielan. Sedangkan gadis itu tidak pernah mengendorkan serangannya, karena memang ia mengetahui empat orang ini adalah manusia-manusia busuk. Karena dari itu, ia telah turun tangan tidak tanggung-tanggung. Ia sudah menyerang bertubi-tubi. Malah terakhir ia mengeluarkan ilmu andalannya. Pedangnya berputar seperti kitiran, membuat tiga orang lawannya terdesak hebat sekali. Lawan Bielan yang seorang, si berwok yang tangannya terluka itu, berdiri di pinggiran. Tampaknya dia tadi gusar dan bergelisah. Melihat temannya terdesak dan memperoleh kenyataan ilmu pedang si gadis yang ingin dijadikan mangsa mereka sangat mahir dan tinggi, Ia segera berseru, angin keras itulah anjuran buat kawan-kawannya angkat kaki. Dia sendiri telah melompat gesit meninggalkan tempat itu, pekarangan rumah penginapan. Tubuhnya melompati tembok pekarangan dan lenyap dalam kegelapan. Tiga orang kawannya mendengar anjuran kawan mereka, segera mendesak si gadis dengan serentak. Tapi Bielan tetap menghadapi mereka dengan baik. Dia berkelit ke sana kemari dan kemudian membalas menyerang walaupun tiga orang itu bermaksud melarikan diri. Toh mereka tidak bisa segera angkat kaki. Ces malah paha salah seorang di antara tiga orang itu kena tertikam lagi oleh pedang si gadis. Ia mengeluarkan jerit kesakitan, tubuhnya terhuyung mundur. Dia kemudian tanpa memperdulikan rasa malu lagi, memutar tubuhnya, menjejakan kakinya yang terpincang-pincang itu, melesat ke atas tembok, lenyap dalam kegelapan. Dua orang kawan mereka, sisa yang masih bertempur itu, jadi gelisah. Tadi saja di Kepung Berempat, Bielan masih tidak dapat mereka desak. Apalagi sekarang mereka cuma berdua. Tentu saja mereka berdua jadi terdesak oleh serangan si gadis yang datang bertubi-tubi. Tiba-tiba salah seorang di antara mereka merogoh sakunya, mengeluarkan seraupan senjata rahasia. Awas senjata rahasia beracun berseru orang itu, sambil melontarkan senjata rahasia tersebut ke muka Bielan. Terpaksa sekali si gadis harus melompat mundur sambil mengibaskan pedangnya yang diputar bergulung, sehingga senjata rahasia itu dapat diruntuhkannya. Waktu si gadis hendak menyerang lagi, justru kedua lawannya itu telah mempergunakan kesempatan tersebut buat melarikan diri. Mereka telah melompati tembok pekarangan rumah penginapan itu lenyap dalam kegelapan malam. Bielan sebenarnya hendak mengejarnya namun akhirnya ia membatalkan maksudnya. Perlahan-lahan ia memasukkan pedang ke dalam sarungnya, ia melompat masuk ke dalam kamarnya. Dengan tenang Bielan merebahkan tubuhnya di pembaringan dan ia tidur dengan tenang karena ia yakin, malam itu tak mungkin datang mengganggu lagi Jehoacat lainnya. Memang malam itu berlalu tanpa terjadi sesuatu apapun juga, aman. Dan si gadis bisa tidur dengan tenang dan nyanya. Keesokan paginya, pelayan rumah penginapan itu dan beberapa orang tamu di rumah penginapan, ramai membicarakan peristiwa malam itu. Mereka merasa kagum sekali pada si gadis, karena mereka tahu, tentu penjahat pemetik bunga yang datang bukan seorang diri. Mendengar dari benturan senjata tajam mereka, tentunya jumlah mereka sangat banyak sekali. Tapi kenyataannya si gadis tidak kurang suatu apapun juga, malah besok paginya si gadis telah keluar dari dalam kamarnya dengan keadaan yang mulus dan tidak kurang suatu apapun juga dengan tenang si gadis telah pergi ke ruang samping rumah penginapan, tempat para tamu bersantap. Ia memanggil pelayan dan memesan makanan untuk sarapan paginya, yaitu semangkok bubur dan juga beberapa macam sayurnya. Pelayan itu melayani Bielan sambil sebentar-bentar mengawasi si gadis. Dengan kero mencuri pandang, ia telah melihat si gadis tetap tenang dan tidak terluka sedikit pun juga. Hati si pelayan jadi menghormati si gadis. Karena memang sekarang dia mengerti bahwa gadis ini tentunya seorang lieh yap yang tangguh, yang memiliki kepandayan yang tinggi. Kalau memang gadis ini tidak memiliki kepandayan yang tinggi, tentu tidak dapat menghadapi penjahat-penjahat pemetik bunga itu. Lagi pula penjahat itu bukan seorang diri, melainkan beberapa orang. Kepandayan penjahat pemetik bunga itu pun tinggi, karena selama ini tidak pernah ada seorang pun yang sanggup buat menghadapi mereka. Apalagi memang selama ini penjahat pemetik bunga itu selalu berkeliaran dengan leluasa, tanpa ada yang ditakuti. Wiesong Taijin sendiri dijuri pada Jai Hoa Cha tersebut, karenanya telah membuat penduduk kota itu mengirim anak istri mereka ke kota lainnya. Tapi gadis ini, yang masih berusia muda sekali, ternyata memiliki kepandayan tinggi dan bisa menghadapi penjahat pemetik bunga yang berjumlah tak sedikit. Akan tetapi, mereka juga yakin, tentunya gadis ini tak akan aman, selalu saja gadis ini akan diancam oleh Jai Hoa Cha lainnya. Dengan care apapun, tentunya para penjahat pemetik bunga itu akan berusaha mencelakai si gadis. Terlebih lagi memang di dalam kota ini sudah dapat dibilang tak terdapat seorang wanita pun yang memenuhi syarat buat seorang penjahat pemetik bunga. Dan keadaan seperti itu keadaan yang sepi buat penjahat pemetik bunga ini sudah berlangsung cukup lama. Sekarang datang mangsa yang masih demikian muda dan sangat cantik. Tentu saja mereka tidak akan mau sudah begitu saja. Walaupun bagaimana mereka akan berusaha untuk dapat menawan si gadis, dan kemudian menjadikannya sebagai korban keganasan mereka. Tapi Bielan sendiri, bersantap tenang sekali. Wajahnya sama sekali tidak memperlihatkan dia berkhawatir. Pengah dia bersantap, telah masuk ke rumah penginapan itu seorang pendeta. Pendeta tersebut bertubuh tinggi besar dan mukanya pengis usianya mungkin 40 tahun lebih. Pendeta ini langsung menuju ke ruang samping tempat para tamu bersantap ketika memasuki ruangan tersebut. Matanya mendulik, mengawasi seisi ruangan. Semua yang ada di situ disapu dengan tatapan metu yang tajam sekali. Bielan kebetulan tengah mengangkat kepalanya, sehingga pandangan matanya terbentur dengan sorot metu, tajam si pendeta. Hati Bielan tercekat juga. Pendeta ini memiliki kepandaian tinggi, untuk ini merasa pasti, karena sinar mata pendeta itu tajam bukan main, seakan pisau yang runcing. Segera Bielan menunduk, entah siapa pendeta itu, ia bertanya-tanya dalam hatinya. Saat itu, si pendeta setelah melihat si gadis. Di wajahnya yang bengis tampak tersungging seulas senyuman yang sangat aneh dan mengandung nafsu yang jahat sekali. Segera ia melangkah menghampiri meja yang masih kosong, terpisah tidak jauh dari si gadis. Pendeta duduk di situ, matanya tak juga lepas dari si gadis, yang terus saja diawasinya dengan sorot metu yang tajam. Bielan kemudian menoleh waktu ia meletakkan sumpitnya di atas meja. Ia melihat pendeta itu masih saja mengawasinya dengan sorot metu yang begitu tajam. Hati Bielan muak bukan main. Matanya matu bangsaat berpikir Bielan dalam hati, dan ia berhati-hati karenanya. Setelah menyusut bibirnya yang kecil munggil, Bielan melambaikan tangannya. Pelayan panggilnya. Pelayan segera menghampirinya. Ia tampak ragu-ragu waktu melihat si pendeta seakan juga ia terkejut dan berkhawatir sekali. Bibirnya bergerak perlahan, seperti hendak mengatakan sesuatu namun akhirnya tak jadi diucapkannya. Maka akhirnya ia telah membisu saja. Bielan heran melihat sikap si pelayan. Ia menoleh ke arah si pendeta. Dilihatnya matu si pendeta tengah mengawasi pelayan tajam sekali sinar matanya mengancam. Menggedik hati Bielan melihat sorot metu yang begitu bengis. Hitung semua yang kemakan, mana bonyatanya Bielan kemudian. Baikou Nio tunggu sebentar, si Au Jin mengambilkannya di kasir kata pelayan tersebut. Ia segera mengeloyor pergi dengan tergesa-gesa. Selama menunggu pelayan itu kembali, Bielan sering melirik pada pendeta yang garang tersebut. Setiap kali pula ia melihat pendeta itu selalu mengawasinya, hati Bielan jadi tambah muak. Jika menuruti adatnya tentu dia sudah menegur pendeta yang dipandangnya kurang ajar itu. Pendeta tersebut juga berulang kali memperdengarkan tertawanya. Tidak ada kata-kata yang diucapkannya. Dia cuma mengawasi Bielan terus, wajahnya terang kemerah-merahan. Wajah seorang yang tengah dirangsang oleh nafsu birahinya. Tidak lama kemudian pelayan itu kembali dengan bon makanan dari kasir, hati-hati Kounio bisik pelayan itu perlahan sekali sambil meletakkan bon tersebut. Si gadis mendengar bisikan si pelayan, namun pura-pura tidak mendengar. Dia cuma mengangguk sedikit. Karena dia mengerti maksud si pelayan, tentu agar ia berhati-hati pada pendeta itu. Dan dia tidak mau memperlihatkan bahwa pelayan itu memperingatinya, karena bisa membahayakan si pelayan sendiri. Ia membayar harga makanan yang telah dimakannya. Kemudian berdiri. Waktu Bielan berdiri seperti itu, si pendeta juga berdiri malah sambil bilang, tunggu dulu nona ia pun melangkah menghampiri. Bielan menoleh. Ada apa taisu tanya si gadis sambil menyabarkan hatinya. Pendeta itu menghampiri lebih dekat. Loceng ingin menyampaikan sesuatu kata si pendeta kemudian. Bielan mengawasi tajam. Menyampaikan apa tentang kuil loceng kuil? Ada urusan apa kuil taisu dengan diri ku tanya Bielan kemudian sambil mengerutkan alisnya. Tentang derma, nona derma ya. Loceng ingin meminta kemurahan hati nona buat menderma perbaikan kuil loceng kata si pendeta kemudian dengan tersenyum. Senyumannya licik sekali. Si gadis menghela nafas. Maaf taisu, aku tidak memiliki banyak uang tidak banyak sumbangan yang loceng minta berapa seribu telmas saja. Seribu telmas ya, aku tak memiliki uang sebanyak itu tapi nona harus menderma ya. Aku bersedia menderma, asal memang kuat untuk memberikan derma tapi itu tidak banyak bukan tidak banyak. Bagaimana seribu telmas tentu tak berarti banyak buat nona menyahuti si pendeta. Si gadis habis sabar. Apakah memang demikian kero meminta derma tegur si gadis kemudian? Maksud nona dengan kero memaksa seperti ini loceng tidak memaksa. Loceng meminta derma dari nona menyahuti si pendeta. Hem, meminta derma dengan kero memaksa, sudah kukutakan, aku tidak memiliki uang sebanyak itu buat menderma. Maka kau harus mengerti tapi nona harus menderma mendesak si pendeta sambil tersenyum. Si gadis habis sabar. Baik, aku siap menderma kata si gadis kemudian. Dia tahu-tahu tangannya bergerak dan sereng, dia telah menghunus pedangnya, malah pedang itu dipakai buat menikam ke perut si pendeta. Pendeta itu tidak gentar. Malah sikapnya tenang sekali. Dia mengawasi pedang gadis itu yang tengah meluncur menyambar ke arah perutnya. Sama sekali dia tidak bergerak, juga tidak terlihat bahwa dia memang bermaksud untuk menghindarkan diri. Dia telah berdiam diri saja menantikan sampai mata pedang itu sudah dekat sekali pada perutnya, barulah ia mengibaskan lengan bajunya. Luar biasa. Ia mengibaskan lengan jubahnya perlahan. Namun kesudahannya memang kuat sekali menerpah pedang itu yang tersampok ke samping. Dan juga di waktu itu tangan si gadis tergetar. Sedangkan Bielan kaget tidak terhingga. Ia merasakan pedangnya tersampok sangat kuat sekali dan pedangnya itu tergetar keras. Kalau memang dia tidak mengeraskan cekalannya, niscaya pedangnya tersebut telah terpental lepas dari cekalannya. Telapak tangannya pedih. Dalam satu kali gerakan itu saja, seketika ia merasakan bahwa Sinkeng pendekta tersebut memang tinggi, dan inilah yang tak disangkanya. Dia pun segera menyadari bahwa pendekta ini niscaya bukan pendekta sembarangan. Sebab dia memiliki kepandayan yang sangat tinggi sekali. Seketika begitu pedangnya tersampok ke samping dan tergetar. Bielan mengempos semangatnya, segera dia menarik pulang pedangnya. Dia berlaku waspada sekali, karena sekarang dia tahu tengah menghadapi lawan yang tangguh. Cepat bukan main, pedangnya telah menikam dua kali secara beruntun. Dan pedang itu cepat sekali berkelebat meluncur mengincar bagian yang mematikan di tubuh si pendeta seperti tadi, pendeta itu tetap saja berdiam diri. Dia berdiri tegak mengawasi datangnya serangan. Waktu pedang menyambar, dia sama sekali tidak bergerak dan tidak mengibaskan lengan bajunya. Dia cuma mengeluarkan tangannya, menyambuti. Teranggak sentilan jari telunjuknya mengenai tubuh pedang itu. Sentilan itu dilakukannya perlahan sekali tampaknya, tapi kesudahannya memang luar biasa. Pedang si gadis tergetar keras, terhentak dan kemudian si gadis sendiri harus melompat ke belakang dua langkah. Dia telah memandang pada si pendeta dengan wajah yang berubah pucat dan mengandung keberangan sangat. Keledai gundul, siapa kau? Sungguh tua bangka tak tahu malu mematiki bielan sengit. Pendeta itu tetap tenang. Ia mengawasi si gadis. Ia mengawasi dengan sorot metu sangat tajam sekali. Dia bilang, kau ingin mengetahui gelaran loceng? Dengarkan baik-baik. Loceng adalah Pusan Hoa Tong ternyata, memang pendeta itu tidak lain Pusan Hoa Tong. Ia telah mendengar laporan dari kawan-kawannya, bahwa mereka telah kebentur batunya, di tangan si gadis yang cantik ini. Pusan Hoa Tong memang sudah lama tidak memperoleh mangsa gadis cantik. Sekarang mendengar di kota itu datang seorang gadis cantik tentu saja jadi girang. Dia segera pergi menyelidiki. Kebetulan waktu ia datang di rumah penginapan itu, ia melihat si gadis tengah keluar dari kamarnya dan pergi ke ruang makan di samping rumah penginapan itu. Dia sengaja ingin mencari gara-gara untuk mencoba ilmu serta kepandaian si gadis, baru nanti menawannya. Muka bielan merah padam. Dia mengawasi tajam pada pendeta itu. Dia bilang, menurut apa yang kulihat, kau tidak bersungguh-sungguh buat meminta derma. Itu hanya alasan belaka buat mencari keributan denganku. Apa maksudmu sebenarnya karena hlingti 15.074 titik? Pusan Hoa Tong tertawa dingin. Sudah loceng bilang, loceng butuh derma buat perbaikan kuil loceng menyahuti si pendeta dengan suara yang tawar. Siapa yang ingin mencari keributan dengan kau? Atau memang kau merasa memiliki kepandaian yang tinggi, sehingga merasa pantas buat ribut dengan loceng ditanya seperti itu bielan naik darahnya? Baik, aku ingin melihat berapa tinggi kepandaian yang kau miliki setelah membentak begitu, cepat sekali bielan menjejakan kakinya. Tubuhnya segera melesat ke depan. Dia mempergunakan ilmu pedang warisan Yohem, yaitu ilmu pedang Kim Sian Kiam Hoat semacam ilmu pedang ciptaan dari Yohem yang khusus diwarisi kepada puterinya ini berbeda. Seperti tadi, pedang bielan sekarang menyambar-nyambar sulit diterka arah tujuannya dan sasaran yang diincarnya, karena pedang itu menyambar-nyambar cepat sekali. Pedang itu seperti juga seekor naga yang bergulung-gulung dan naga itu tengah mengamuk. Pusan Hoat Ong mengeluarkan seruan heran melihat Kera bersilat si gadis yang berubah. Ia juga kaget, karena ilmu pedang yang digunakan si gadis kali ini jauh lebih liahai dari tadi. Sebagai orang yang memiliki kepandaian tinggi, tentu saja Pusan Hoat Ong segera menyadari bahwa ia tidak boleh berlaku sembrono. Sedikit saja ia bertindak ceroboh, niscaya akan menyebabkan dia terjerumus dalam perangkap ilmu pedang si gadis yang memang penuh teka teki setiap jurusnya, yang tidak bisa diketahui bagian mana yang diincar sebagai sasarannya. Pusan Hoat Ong mengeluarkan seruan nyaring. Ia menepuk sepasang tangannya, nyaring sekali kemudian tubuhnya agak menjongkok. Dia telah mengulurkan tangannya yang menempel itu ke depan, kemudian dibukanya, dia membarengi dengan seruannya, rubuh kau kaget Bielan mendengar bentakan tersebut karena ia merasakan serangkum angin pukulan yang sangat kuat sekali. Ia menjerit kaget dan membatalkan tikamannya. Dia mengibaskan pedangnya. Akan tetapi tenaga dorongan dari pendeta itu terus juga menerjang padanya. Bielan segera merasakan dadanya sesak. Hem mendengus pusan Hoat Ong. Angin dorongan tangannya kuat mendesak terus diri si gadis. Bielan mati-matian berusaha melompat ke belakang. Cuma saja angin pukulan itu seperti mengikutinya terus. Dalam keadaan seperti itu segera juga Bielan memergunakan jurus sepasang belibis bermain di air. Maka tubuhnya seperti juga belibis yang ringan main di permukaan air, telah melompat ke sana kemari tidak hentinya. Dengan care seperti itu, punahlah tenaga dorongan si pendeta. Pusan Hoat Ong mengeluarkan seruan, hatinya heran bukan main. Lihai gadis ini. Entah siapa gurunya. Usianya masih muda, tapi dia sudah memiliki ilmu yang tangguh berpikir si pendeta di dalam hatinya. Sedangkan Bielan sudah bisa berdiri tetap lagi, tapi ia mengeluarkan keringat dingin. Apa yang dialaminya tadi hampir saja membuat dia nyaris rubuh dan terluka di tangan si pendeta. Hem, kepandayan yang manis berseru Pusan Hoat Ong. Rupanya dengan memiliki kepandayan seperti itu, kau jadi bertingkah, nona manis, dan Pusan Hoat Ong bukan sekedar berkata saja, karena sepasang tangannya sudah bergerak lagi, lebih lincah dan kuat. Dia menjambak ke sana kemari si gadis menggerakkan pedangnya, yang diputar seperti kitiran. Dia melindungi dirinya di antara sinar pedang yang berkelebat tidak hentinya. Akan tetapi si pendeta justru sama sekali tidak jari terhadap pedang itu. Ia terus juga menjambak berulang kali saling susul dengan sepasang tangannya tersebut. Apa yang dilakukannya memang merupakan kepandayan yang sulit dihadapi. Jika memang seorang yang berkepandayan tanggung-tanggung, tentu tak berani melakukan apa yang dilakukan si pendeta. Bisa-bisa tangannya tertabas kutung. Tapi lain dengan Pusan Hoat Ong. Ia lihai dan juga sinkangnya sudah tinggi. Dia bisa bergerak gesit dan sebat, karena itu seakan juga pedang Bielan tidak berdaya buat menabas tangan si pendeta. Bielan mengeluh juga. Ia tidak menyangka si pendeta demikian tangguh. Ia mati-matian berusaha memberikan perlawanan. Aneh, sekali. Siapakah pendeta ini, yang kepandayanya demikian tinggi? Begitulah hati Bielan selalu bertanya-tanya karena tidak mengerti mengapa lawannya bisa tangguh seperti itu. Padahal kepandayan si gadis tidak rendah. Dari ayah dan ibunya, bahkan dari YAYA maupun neneknya ia telah menerima pendidikan ilmu-ilmu yang hebat. Kalau memang sekarang dia bisa terdesak inilah suatu bukti lawannya merupakan pendeta yang tangguh sekali. Sedangkan pelayan rumah penginapan dan beberapa orang tamu sudah siang-siang menyingkir keluar. Mereka tampak berdiri takut-takut menyaksikan jalannya pertempuran itu. Tidak hentinya mereka memuji gadis itu yang kepandayanya sangat tinggi. Memang tadi pagi mereka telah mendengar cerita tentang kehebatan gadis ini, yang bisa menghadapi beberapa orang J. Hoa Cat, yang telah bisa mengusir penjahat pemetik bunga itu. Namun siapa sangka sekarang mereka bisa menyaksikan dengan matuk kepala sendiri. Mereka melihat gadis itu memang lihai sekali. Pusan Hoa Tong mulai tidak sabar. Berulang kali ia membentak. Ia melancarkan pukulan yang semakin hebat, karena ia sudah tidak mau membuang-buang waktu. Karenanya, bialan semakin terdesak juga. Si gadis telah berusaha menghadapinya sebaik mungkin. Cuma saja, sekarang dia telah mandi keringat dingin. Waktu itu si gadis masih berusaha untuk membendung terjangan Pusan Hoa Tong. Berulang kali ia mengganti kera bersilatnya. Tetap saja ia terdesak. Pusan Hoa Tong bertanya pada suatu kesempatan, Nona, apakah kau tetap tidak mau menderma pendeta bangsat? Kau meminta derma dengan kera memaksa seperti ini, siapa yang sudi memberikan derma itu bentak bialan tidak kalah galaknya. Walaupun ia mulai terdesak, namun dia tidak mau memperlihatkan kelemahannya. Jadi benar-benar kau tidak mau memberikan derma kepada loceng tidak sungguh. Yahem, kalau begitu kau yang akan menerima akibatnya bentak si pendeta. Aku bersedia menanggungnya, pendeta busuk menyahuti bialan nyaring. Begitulah si pendeta semakin gencar mendesak bialan, dan serangannya semakin berbahaya juga. Sedangkan orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu, mengawasi dengan berkhawatir. Bialan melihat, pendeta ini memang tangguh. Ia juga harus mengakui, bahwa ia masih kalah satu tingkat. Kalau satu tingkat bukan berarti kepandainya itu kalah dari si pendeta, justru kepandainya merupakan kepandain kelas satu. Cuma si gadis kalah pengalaman dan kalah tenaga. Karena dari itu perlahan-lahan bialan jatuh di bawah angin dan semakin terdesak. Aku berikan kesempatan lagi kepadamu buat pikir-pikir dengan baik kata si pendeta. Pikirkan apalagi kau mau memberikan Dharma atau tidak tidak walaupun hanya seratus tel peraktanya si pendeta kemudian menegasi. Ya apakah kau tidak percaya bahwa kuil loceng membutuhkan perbaikan hem jika memang kau tidak mempercayainya? Silahkan Nona datang buat melihat sendiri kuil loceng itu kata si pendeta kemudian dengan suara nyaring. Tidak sedih aku melihat kuil kotormu teriak bialan. Walaupun mereka dalam keadaan tanya-jawab, akan tetapi serangan mereka tetap saja tidak pernah berhenti. Mereka terus saja saling menyerang. Terlebih lagi si pendeta, Pusan Hoa Tong, yang gencar sekali mendesak bialan waktu itu bialan beberapa kali terdesak. Namun dasarnya memang kepandaian si gadis merupakan ilmu yang sangat tinggi dan kelas satu ilmu yang murni, dengan demikian telah membuat dia masih bisa bertahan dari desakan si pendeta. Hem, kau keras kepala mendengus Pusan Hoa Tong dengan menjengkol. Keras kepala bagaimana mengejek si gadis. Loceng sudah meminta derma secara baik-baik, tapi kau malah sengaja hendak mencari keributan. Kau jangan memutar balik urusan. Nonamu tidak gentar menghadapi manusia seperti kau benar sungguh tidak takut mati tidak. Hem, kau masih berusia muda sekali, bukankah sangat sayang jika kau mati muda apa pedulinya dengan kau tidak menyesal tidak. Jaga serangan dan pedang si gadis sempat membalas menyerang dua kali. Hem, tidak mungkin kau bisa menghadapiku mengejek si pendeta. Kau harus ingat, kau cantik sekali, masih muda. Bukankah jika mampus di tangan loceng, hal itu harus dibuat sayang? Bukankah lebih baik bersenang-senang dengan loceng? Loceng jamin, pelukan loceng sangat hangat setelah berkata begitu si pendeta menghantam beberapa kali. Dan juga tertawa keras bukan main. Si gadis berubah mukanya merah padam karena marah yang meluap. Ia menyerang terus dengan gencar mempergunakan pedangnya, karena dalam marahnya itu ia seperti jadi kalap. Tapi si pendeta masih bisa mengelakannya dengan mudah. Kau tak mau bersenang-senang dengan loceng di saat usiamu masih begitu muda. Tegur si pendeta lagi dengan ejekannya. Pendeta kotor teriak Bielan. Akan kutebas batang leharmu. Kau rupanya salah seorang penjahat pemetik bunga yang mengganggu ketenteraman kota ini dan Bielan dekat sekali. Ia mengeluarkan seluruh ilmu andalannya, yang pernah dipelajari dari ayah dan ibunya, dari kakek maupun neneknya. Dia bersilat hebat sekali, dalam keadaan marah seperti itu Bielan sudah melupakan keselamatan dirinya. Ia bersilat begitu cepat dan ganas, pedangnya berkelebatan liahai sekali. Dengan demikian, sementara waktu ia bisa membendung si pendeta tidak mendesak ia lebih jauh, karena si pendeta jadi sibuk buat mengelakkan setiap terjangan si gadis. Waktu itu Bielan terus juga gencar sekali menerjang dengan pedangnya. Angin pedang itu berkesiuran kuat. Ia mengempos seluruh tenaga dalamnya, ia juga telah beberapa kali mengeluarkan jurus-jurus yang berbahaya. Pusan Hoa Tong jadi habis sabar. Jika sejak tadi ia masih mengalah pada si gadis, sebab ia khawatir serangannya nanti melukai si gadis. Hal ini membuat si gadis masih bisa bernapas dan menghadapinya terus. Sekarang, karena ia sudah jengkel, ia mengempos semangatnya. Tau-tau ia menghantam dengan pukulan yang jauh lebih liahai dan kuat. Sedangkan Bielan sendiri kaget tidak terkira. Ia seperti juga diterjang oleh tenaga yang berkekuatan seperti gunung runtuh. Ia sampai menjerit kaget dan melompat menghindar. Namun masih terlambat, karena tubuhnya telah terguling di lantai. Si pendeta tertawa dingin, tubuhnya melesat ringan akan menghampiri si gadis. Semua orang yang menyaksikan itu jadi kaget dan berkhawatir sekali buat keselamatan si gadis. Bielan sendiri melihat ancaman bahaya yang datang, dan si pendeta sudah datang dekat. Diiringi bentakannya yang nyaring, tahu-tahu tubuh Bielan meletik ke tengah udara, seperti juga seekor ikan li'e dan tubuhnya itu terapung. Kemudian pedangnya itu diputarnya. Dan dia telah membuat si pendeta membatalkan maksudnya mendekati si gadis. Dia mundur dua langkah, menahan langkah kakinya. Gadis berkepala batu menggumam si pendeta jengkel sekali. Semula Pusan Hoatong menduga, dengan mudah, dalam satu dua jurus, dia sudah akan dapat membekuk gadis cantik ini. Siapa tahu, sudah lewat puluhan jurus ternyata ia masih belum juga berhasil merubuhkan dan menawan gadis itu, malah tampaknya gadis ini pun sulit buat dirubuhkan dalam waktu yang dekat. Dia jadi mendongkol. Sedangkan Bielan berhasil dengan serangannya itu dengan kerum meletik ke tengah udara segera berdiri tegak lagi. Tadi dalam keadaan terancam ia mempergunakan jurus li'e kim san atau jika gabus mendaki gunung emas dan itulah salah satu jurus paling diandalkan Yohim, yang baru dipergunakan jika memang tengah dalam ancaman bahaya Bielan yang tengah terancam, teringat akan jurus tersebut dan dia mempergunakannya. Benar saja dia berhasil. Dilihatnya Pusan Hoat Ong berdiri dengan muka yang merah padam. Si gadis tertawa mengejek, Hem, kita teruskan tanyanya berani sekali. Muka Pusan Hoat Ong semakin merah dan tidak enak buat dilihat orang. Hem, gadis bandel berkepala batu bentak si pendeta. Aku akan memberikan ganjaran padamu setelah menggumam begitu, tubuhnya berputar-putar seperti gangsing, dan juga dia berputar dengan gesit sekali, tubuhnya seperti terputar oleh desau angin puyuh. Bielan mengawasi heran. Entah sekali ini apa yang hendak dilakukan si pendeta untuk merubuhkannya, Bielan jadi mengawasinya dengan hati-hati, agar tidak kena dirubuhkan si pendeta yang tangguh itu. Ia berlaku waspada sekali. Si pendeta telah gusar dan penasaran, juga memang dia sudah tidak sabar. Karena dari itu dia bermaksud cepat merubuhkan dan menawan Bielan. Dia mengeluarkan ilmu andalannya, yaitu angin puyuh melihat kota, maka tubuhnya berputaran terus dengan cepat sekali, di mana sepasang tangannya bergerak menghantam ke sana kemari. Seorang pelayan rumah penginapan yang kurang jelas berdiri di luar ruangan telah mengintai di dekat tiang pintu. Dia berdiri dengan menonggolkan kepalanya. Tau-tau mendadak sekali, si pelayan menjerit dengan suara menyayatkan. Tubuh pelayan itu terpelanting dengan kelepakan. Dia memegangi kepalanya. Tampaknya dia menderita kesakitan hebat. Kiranya waktu ia menongolkan kepalanya itu, justru angin yang keluar dari sepasang tangan pusan Hoa Tong dan juga dari putaran tubuhnya, bisa menjangkau sampai ke tempat yang jauh sekali, membuat kepala si pelayan seperti juga dihantam oleh pukulan yang kuat sekali. Dia menjerit kesakitan dengan kepala yang pusing dan matu berkunang-kunang. Seketika tubuhnya rubuh, ia pun tidak ingat orang lagi. Dia pingsan. Maka bisa dibayangkan, betapa ilmu dan tenaga dalam yang dipergunakan si pendekta memang hebat sekali karena pelayan itu yang terpisah demikian jauh telah kena dihantam demikian kuat. Bihalan sendiri bukan tidak terkejut menyaksikan semua itu. Dengan melihat kera bersilat si pendekta saja, dia segera menyadari bahwa dia akan menghadapi kesulitan. Ilmu silat yang dipergunakan oleh si pendekta merupakan ilmu kelas tinggi cabang atas yang tangguh sekali dulu ayahnya memang pernah menceritakan padanya, di dalam rimba persilatan terdapat semacam ilmu yang hebat sekali, mengandalkan kekuatan tenaga dalam yang mahir. Dengan tubuh berputar, tenaga pukulan orang semakin kuat. Terima kasih telah menonton!